Oke, udah jam 1 nih kita mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat tiang, selamat datang kembali di Short Camp Full Tech Bangalore. Sekarang kita mau masuki sesi ketiga ya teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau teman-teman untuk on-camp terlebih dahulu dong. On-camp dulu yuk semuanya. Oke, sesi ketiga ini akan bertema How to Get Attention from Recurator Text Company yang akan disampaikan oleh Kak Dinda Ayu Permata. Nah, sebelum penyampaian materi, teman-teman aku mau nyampein nih kalau kita ada giveaway di akhir acara nanti untuk 4 orang pemenang. Caranya adalah kalian memfoto atau men-screenshot diri kalian sedang mengikuti Short Camp kami. Upload ke Instastory, lalu tag ke at Full Tech Bangalore dan at Fitri Sepiati. Oke, di sini Kak Dindanya udah ada nih. Halo Kak Dindanya. Bisa sih, aduh, mewek. Fitri. Terima kasih sambungannya, Fitri. Halo. Suara aku terdengarkan ya, Fitri. Tidengarkan, Kak, tapi suaranya agak ngebas gitu. Oh iya, tapi jelas kan ya dari suaranya? Jelas, jelas, jelas. Oke. Oke, apa kabar, Kak? Iya, baik. Alhamdulillah, Fitri. Gimana? Yang lain gimana nih? Yang lain gimana nih? Sepertinya belum kumpul semua ya, Kak. Oh iya? Oh, oke. Udah banyak tapi ya, lumayan. Iya, udah banyak. Pokoknya apa, Kak, sekarang? Oh, aku sekarang lagi kerjanya nih di KAP, di Indonesia, di Jakarta tempatnya gitu. Keren banget tuh teman-teman, Kak Dinda. Masih muda, cantik, udah. Mungkin kita nunggu sampai 13.03 dulu ya, Kak. Satu minit lagi sama teman-teman yang belum join. Soalnya, kasihan kalau kita udah mulai, mereka baru join. Oh iya, oke. Gak apa-apa. Gak apa, Fitri. Nunggu satu minit ya, teman-teman. Gak apa-apa kan ya, Kak Dinda? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini dibuat santai aja ya, teman-teman. Jadi, gak usah ada yang tegang gitu. Benar nih, teman-teman. Nah, katanya suara Kak Dinda bikin gerogi tuh. Gerogi gimana ya? Belum mulai. Ini teman-teman nih masih pada fresh graduate kah? Atau masih kuliah? Atau gimana ya, teman-teman? Yang lain? Nah, tuh gimana tuh teman-teman ditanyain. Kapan lagi kan, ngobrol langsung sama lekser cantik. Oh, dia masih SMA ya ampun. Keren banget, wah. Keren banget. Keren banget, keren banget. Ini Amir, Amir masih SMA ya? Kelas berapa, Amir? Keren banget ya, udah. Maksudnya udah memikirkan gitu gimana caranya. Dia mau buat CV, kayak gitu. Dia kayak sampe ikut short cam kayak gini kan. Berarti dia udah aware ya dari sejak masih remaja. Keren banget sih. Keren banget juga ada ya. Yang fresh graduate. Oke, oke. Seron banget ya masih pada SMA. Aku SMA kayaknya masih mikirin mau nonton trakur apa. Masih sibuk ini ya? Tau ketika. Kayak mau, aduh nonton apa ya? Bagus sih, berarti sekarang orang-orangnya lebih maju, Kak. Benar, benar. Lebih aware juga. Mereka udah prepare dari sejak mereka masih. Masih kayak belum lah, belum sebenernya. Tapi bagus sih. Kayak udah. Apa ya, detail. Udah lebih peduli sama masa depan ya, Kak? Iya, dan udah prepare gitu. Jari jauh-jauh. Jari jauh-jauh hari kayak. Sebenernya kalau untuk masih SMA, CV bagus sih kalau dia udah prepare. Mungkin untuk kerja ya. Tadi siapa sih yang jawab? Di kolom chat mungkin, Kak. Amir ya. Amir mau buat ini ya, kerjakah? Atau buat fly freelance? Biasanya kan kadang dibutuhin juga tuh. Oh iya, teman-teman. Jangan lupa siapin CV-nya ya. Nanti kan kita akan ada review CV ya. Benar ya, Kak Adina? Iya, betul banget. Nanti akan ada beberapa orang yang kita pilih buat CV. Iya, benar. Siapin CV terbaiknya ya. Biar di preview langsung sama Kak Adina. Kita akan kita lihat nih, gimana sih yang kurang atau apa yang harus di-adjust lagi supaya CV-nya tuh lebih menarik gitu. Udah, oke, Kak. Udah jam 13.05 nih, Kak. Mungkin bisa kita mulai aja ya, Kak. Ini udah, udah semua berarti ya. Aku coba share screen ya, Fitri. Iya, Kak. Silahkan. Halo, teman-teman semuanya. Sekarang aku mau ngejelasin nih, gimana sih caranya supaya CV kita tuh di-lirik gitu atau dilihat sama rekruter. Kadang kan CV itu kan emang sebenarnya buat tahap awal ya, tahap awal untuk kita tuh di-sebelum kita memasuki assessment sama psikotest. Biasanya kita tuh akan di-screening dulu nih CV-CV kita. Nah, gimana sih caranya supaya CV kita tuh bisa menarik para hati rekruter nih. Oke, mungkin aku bisa lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, sebelum kalian paham, sebelum kalian apply nih CV kalian ke suatu company, kalian harus paham dulu nih, apa sih bedanya CV sama resume gitu. Jadi kalau resume itu, biasanya tuh sifatnya salahnya satu atau dua patch long. Itu jaraknya, itu nggak lebih dari dua untuk kalau resume. Karena resume, kenapa sih nggak bisa banyak? Resume itu tuh lebih detail. Lebih detail tapi summarize. Lebih concise, summarize, dan detail. Dan nggak sebanyak CV. Kalau CV tuh kan bisa dua sampai sepuluh ya untuk yang experience. Biasanya kalau kalian pernah lihat nih CV-CV mungkin orang tua atau kakak kalian yang udah experience, itu CV-nya biasanya lima atau di atas tiga. Itu karena mereka mempunyai pengalaman yang lebih banyak dibanding kita yang mungkin masuk graduate, atau masuk kuliah gitu. Nah, kemudian untuk CV sendiri, itu detailnya tuh bisa untuk semua yang tadi seperti aku bilang, semua career sama work experience yang kalian pernah punya tuh kalian bisa masukin di situ gitu. Dan kalau CV itu biasanya di-apply untuk academic purpose gitu. Biasanya kayak untuk jadi aslapkah gitu, atau kayak asisten dosen, atau untuk mungkin yang mau S2 gitu, di luar negeri itu juga bisa. Biasanya kita lebih butuh CV gitu. Nah, kalau untuk resume sendiri, untuk kan lebih detail nih di work experience sama skill yang relevan sama job requirement-nya. Nah, jadi kalau misalkan kalian pernah ngasih tau gitu, atau mungkin teman kalian yang apply di suatu company, misalkan untuk web dev gitu. Cuman ternyata work experience yang mereka tulis tuh ternyata nggak real fan sama apa yang sedang dibuka gitu jobnya. Nah, itu lah kita harus bisa menyesuaikan tuh. Tapi gimana kah kalau misalkan kita tuh belum punya gitu loh pengalaman sebagai web dev atau sebagai DS gitu. Yaudah, kita bisa buat portfolio. Kita gitu portfolio itu gunanya juga untuk itu, untuk sebagai proof. Kalau kita tuh bisa kok, kita nggak cuma cantumin aja nih hard skill kita tuh apa. Tapi kalau, tapi kita punya bukti nih, proofnya nih dari GitHub kah? Atau mungkin kalian mau buat portal sendiri, website sendiri untuk supaya recruiter bisa lihat. Nah, kalian bisa input tuh di dalam CV atau resume kalian gitu. Kemudian resume itu di Indonesia ya digunakan untuk apply for job gitu. Nah, FYI, kalau di Indonesia itu, maksud bagian Asia Tenggara ya. Biasanya di Asia Tenggara itu tuh kebanyakan CV dan resume itu sifatnya sama gitu. Jadi kalau untuk di luar, biasanya CV dan resume tuh akan sedikit berbeda nih. Contohnya kayak tadi aku jelasin, kalau CV biasanya lebih untuk akademik. Nah, kalau resume tuh biasanya untuk apply for job gitu. Nah, kemudian apa aja sih preparation untuk membuat resume yang bagus gitu. Jadi yang pertama nih, kayak avoid dititling dokumennya seperti curriculum vitae atau CV. Jadi biasanya kan di atas nih, bagian paling atas dari CV sendiri itu udah dijelasin ya. Kalau misalkan, biasanya kan harusnya langsung nama nih, full name. Tapi kalian nulisnya nih ada salah satu atau dua orang lah, dan tulisnya misalkan langsung curriculum vitae baru namanya gitu. Sebenarnya kayak nggak perlu juga untuk di input CV atau curriculum vitae, karena kita udah tau kan kalau itu emang CV gitu. Kemudian kalau misalkan kalian anak IT, IT biasanya punya jargon apa sih gitu. Suka ditulis kan ya, kadang jargonnya IT. Nah, itu juga no need to input ya teman-teman. Karena ya nggak semua recruiter itu dari background yang sama dengan kalian. Jadi kayak jargon itu nggak perlu ditulis, karena itu akan menambah hal yang seharusnya emang nggak perlu di input di CV. Jadi CV itu sebenarnya, CV atau resume itu sebenarnya apa sih gitu? Sebenarnya itu cara kita untuk ngesel diri kita kepada recruiter gitu loh. Gimana sih kita memanfaatkan waktu dan CV yang cuman mungkin batasnya maksimal dua lembar, itu untuk biar si recruiter itu tuh mau gitu loh mengepik kita sebagai kandidat yang akan kita lanjutkan ke assessment gitu. Jadi kalian harus benar-benar bermanfaatin nih, make sure kalau waktunya yang CV, waktu dari CV kalian, dari recruiter sendiri, itu bisa benar-benar bermanfaat dari kedua belah pihak gitu, antara recruiter sama kandidatnya sendiri atau kalian gitu. Jadi kayak input avoid jargon, karena itu no need ya teman-teman. Terus kemudian nih, section heading are good way to break up your CV. Jadi kalian harus benar-benar bisa nge-adjust nih, kalau misalkan dari CV kalian itu bagusnya jaraknya sejauh apa sih, sedekat apa sih gitu. Jadi kalian harus benar-benar sering-sering nih, lihat-lihat, oh CV yang bagus tuh kayak gini ya, yang follow-up like tuh kayak gini ya, yang enak dilihat tuh kayak gini ya. Jadi sebenarnya CV yang bagus pun itu untuk yang desain, mungkin untuk desain grafis kayak atau yang sosmed spesialis seperti itu, mungkin nggak apa-apa ya CV-CV yang kayak warna-warni atau yang lebih colorful gitu. Cuman kalau untuk kayak IT itu akan, IT atau mungkin psikologi gitu-gitu, itu akan lebih better untuk CV-nya tuh lebih baik standar aja, kayak hitam putih, lebih enak dibaca. Karena tuh sebenarnya, kalau kalian mau tahu juga nih ya, recruiter itu nge-screening CV tuh banyak banget setiap minggu. Dan yang pasti bukan CV kalian aja yang kita lihat gitu, yang kita screening. Tapi ada ratusan bahkan mungkin dalam satu bulan bisa, dua bulan atau tiga bulan bisa seribu gitu, seribu CV yang harus kita, apa namanya, yang harus kita screening. Nah itu juga bisa tuh, kalau mungkin seribu tuh bisa pakai IT as machine gitu. Nah kalau secara manually, kita recruiter itu cuman nge-review CV kalian itu atau nge-screening tuh nggak nyampe 20 detik teman-teman. Bahkan ada data research dari mulai pandemi kemarin tuh tahun 2019 sampai 2022, recruiter itu hanya melihat atau nge-screening CV kalian itu nggak sampai 9 detik. Jadi maksimalkan waktu 9 detik yang kita punya untuk isinya tuh bener-bener mengimpresi para hati recruiter nih untuk nge-pick si kalian untuk masuk ke tahap selanjutnya, assessment dan psikotest gitu. Nah kalian juga harus make sure nih untuk nge-board phone-nya itu 14, size-nya 14 atau 16, dan bold itu untuk yang kayak section heading gitu, untuk kayak mempertegas aja sih gitu. Nah kemudian kalian juga harus avoid nih phone yang kayak comic sense, apalagi sih phone-phone yang sejenis comic sense itu kan banyak tuh yang kayak phone-nya tuh lebih kayak kurang terlihat profesional ya. Mungkin kalau kalian bisa gunain phone kayak Arial atau TNS, atau kayak Halvetica, kayak gitu. Nah kalian bisa nih pake phone yang kayak Arial gitu-gitu karena untuk apa sih? Karena itu phone-nya tuh lebih clear dan gampang untuk dibaca gitu. Jadi kan kalian kan harus bisa menyelesaikan gitu loh. Kenapa sih harus menggunakan? Kenapa sih nggak boleh kak? Pake comic sense kan bagus gitu, lucu. Kan kelihatan kayak unik juga. Nah karena kenapa? Karena phone-phone yang selain yang tadi aku sebutin itu, itu terlihat kurang profesional. Jadi kalau CV atau resume itu, kalian harus memperlihatkan nih kalau kalian itu sangat profesional loh, udah profesional loh, bahkan di detik pertama kalian input CV kalian, atau apply CV kalian gitu. Nah kemudian nih, kalian harus list semuanya itu in reverse. Jadi gimana sih kak maksudnya in reverse? Jadi kayak kalian tuh bisa masukin kayak work history kalian dulu. Mungkin kayak kalian pernah internship di mana, kalian jelasin nih, oh dari tahun segini sampai tahun segini gitu. Harus dijelasin juga dengan detail dan concise. Jadi bukan detail tapi semuanya yang kalian jabarkan. Jadi kita sebenarnya nggak punya waktu sebanyak itu ya kan? Kita cuma baca 9 detik. Jadi bener-bener harus kalian highlight nih, apa aja sih achievement saya selama magang, atau achievement aku apa aja sih kak selama lagi kuliah? Ya coba kamu ingat-ingat lagi tuh, waktu kuliah apakah pernah dapet makna kum laut gitu? Dapet GPA misalkan 4 atau dapet GPA 3,5, yaudah input aja gitu. Itu kan bisa jadi nilai plus ya, atau nilai tambah kalian dalam screening CV gitu. Nah ini kayak achievement first tuh juga kalian harus input nih, dari yang paling lama sampai yang terbaru. Jadi yang terbaru tuh harus yang paling atas tuh. Kemudian selanjutnya nih, ada contact details. Nah ini kan yang perlu kalian input dalam CV kalian nih. Jadi yang paling awal itu di CV, kalian tuh harus input your full name. Terus kemudian kalian harus input, apalagi nih di bawahnya, domicili. Jadi kadang ada tuh misalkan kayak CV yang input alamatnya lengkap sampai RT RW itu sebenernya nggak perlu ya teman-teman. Jadi kayak kita tuh cuma butuh tahu, kalian tuh domicili-nya di mana. Misalkan kalian, oh saya domicili-nya Bandung. Yaudah tulis aja Bandung. Itu tuh untuk memudahkan recruiter untuk tahu nih, kalian nantinya akan ditempatkan di mana gitu. Apakah sesuai dengan kota kalian tinggal, apakah nanti akan beda dengan kota kalian tinggal. Nah nanti tuh akan membuat diskusi lah untuk para recruiter segera, apakah kita bisa ya meng-hire kalian dengan kalian yang posisinya misalkan tinggalnya beda kota dengan kita. Itu akan jadi pembicaraan yang lebih detail lagi nanti ketika interview dengan HR gitu. Nah selanjutnya nih, email address sama mobile number itu juga harus kalian input ya teman-teman. Kayak email address itu, make sure nggak ada grammatical error, nggak ada typo. Karena sedih banget ya, kalau misalnya kalian udah apply nih, kayak aku dalam seminggu udah apply 50 company gitu. Terus kok belum dipanggil ya. Ternyata nggak taunya, email kalian typo, atau nggak nomor handphone kalian typo. Terus juga kayak mobile number nih, kalian nih bisa input nomor WhatsApp kalian aktif gitu. Karena kenapa sih kok harus WhatsApp gitu, WhatsApp atau Telegram lah gitu misalkan. Karena sometimes kita recruiter itu nge-reach kalian lewat email tuh nggak ada balesan gitu. Misalkan aku kayak lebih lama lah responnya. Mungkin karena harus bales pakai bahasa Inggris lah atau apa gitu kan. Dan banyak resen lainnya atau mungkin masuk ke spam, terus kita nggak sempat nge-check gitu. Jadi kalian bisa nih masukin mobile number yang bisa, biasanya ke WhatsApp ya. Karena kalau Telegram, itu mungkin belum semua recruiter menggunakan kayak platform Telegram tuh untuk nge-reach kalian. Biasanya sih WhatsApp. Nah, WhatsApp ini lebih memudahkan kita sebagai recruiter kalau kalian bisa ngasih barcode gitu. Jadi tips dari aku, jadi kalau biasanya, kalau ada CV yang ada barcode-nya itu langsung aku kontak duluan. Karena kenapa? Itu yang pertama, dari segi sisi waktu, itu nggak wasting time, kita harus nge-check dulu. Nah, yang kedua, itu akan menguntungkan kalian juga gitu loh. Jadi kan kalian orang pertama yang di-reach, terus kalian juga bisa lebih prepare lebih lama gitu ya kan. Nah, kalau udah nih, udah clear soal mobile number, email address clear, nggak ada yang typo, nggak ada grammatical error dari semuanya, punem kalian juga, domisili. Lanjut nih ke Dead Bird. Nah, Dead Bird ini sebenarnya, nggak perlu kalian tulis sebenarnya. Ini sebenarnya agak useless ya. Jadi, kenapa sih nggak perlu ditulis? Kalian cukup nggak perlu tulis sebenarnya. Jadi, kalau misalkan harus ditulis itu, itu nanti ketika kalian memang benar-benar sudah offering, itu kan pasti kan ada, kita minta kayak keluarga kalian, kayak personal details yang benar-benar sudah details gitu. Nah, itu kan karena kalian sudah memang menjadi employee di suatu company itu, ya kan. Jadi, kalau masih CV aja, atau resume, itu nggak perlu ya, ngikut Dead Bird, Dead Off Bird gitu. Nah, ini juga, Dead Off Bird itu juga biasanya untuk kayak nge-apply, kalau kalian mau masuk kayak A-Hands, mungkin kayak modeling gitu-gitu. Itu mungkin butuh ya. Nah, selanjutnya nih, untuk profile. Nah, kalau CV itu, kalian tuh harus kayak, apa ya, harus benar-benar bisa menjual, menjual CV kalian itu dengan benar-benar concise, singkat, padat, jelas, dan berisi gitu. apa aja sih. Karena tuh kalau misalkan kalian bisa menjual dengan seperti itu, kalian tuh bisa langsung lebih apa ya, lebih prepare ke tahap selanjutnya. Nah, sebelumnya itu kalian harus gimana sih? Jadi, kalian harus nih, harus nge-highlight kayak relevant yang achievement, atau skill. Jadi, kalau misalkan, jobnya nih, diminta untuk kalian tuh bisa java gitu, atau nggak bisa apa ya, selain itu. Yang lain lah. Sedangkan kalian sebenarnya nggak bisa java gitu, dan kalian nggak tulis itu. Tapi saya cuma bilang, ya saya bisa kok gitu. Kalian cuma nulis kayak, ya bisa skill, cuman kalian nggak ada proofing-nya juga, itu belum tentu akan dilirik ya. Karena pasti kan banyak nih, orang-orang lain, atau teman-teman kita yang lain, yang lebih effort, dan mau going extra mile, untuk memberikan CV yang terbaik dia kepada recruiter. Tuh. Nah, kalian juga harus nge-express itu, dengan bener-bener kayak, apa ya, terstruktur, terus juga sesuai, dengan pengalaman kalian. Jadi kayak nggak boleh bohong ya, kalau misalkan, kalian belum pernah, belum pernah nih, sebenarnya gue belum pernah nih, internship di company A, tapi gue tulis aja deh, company A, soal teman gue ada yang di sana gitu. Ntar bisa deh, bilang kayak seakan-akan, gue internship juga di sana itu nggak boleh ya. Itu akan mengurangi integriti kalian, sebagai kandidat gitu. Nah, kemudian education, yang tadi aku bilang, kalian bisa list and depth, all previous education nih. Nah, ini, juga, perlu banget, di kalian aware ya. Karena, somehow ada, yang masih ada gitu, yang nulis, di CV atau di resume-nya, itu sampai SD. Jadi SD, SMP, SMA itu ditulis. Jadi sebenarnya, kita tuh nggak perlu, teman-teman, nggak perlu nulis, SD sampai SMA. Itu semuanya education, SD di sini, SMA di sini, SMP di sini tuh nggak perlu ya. Lo cuma perlu nih, tulis kalian, di mana sekarang kuliahnya, misalkan di UIK, jurusannya apa, itu kalian perlu tulis, sama GPA-nya berapa gitu. Kalian tulis juga, bahaya detail, mungkin kayak, jurusannya psikologika, mungkin lebih spesifik ke industri, dan organisasi, nah gitu. Kalian bisa tulis tuh kayak gitu. Jadi detail, education di mana, S1nya di mana, kalau misalkan kalian udah S2, kalian bisa tulis tuh S1 dan S2 gitu, S1 dan Master. Kalau kalian masih S1, atau masih undergraduate, tulis aja, kalian yang sedang-sedang kuliah di mana, seperti itu. Jadi nggak perlu ya, nulis lagi kayak SMA di mana, SMP di mana, karena itu bener-bener, nggak akan kepake teman-teman, dan akan nyembit-nyembitin CV kalian aja gitu. Lanjutnya nih, kalau work experience, nah, kalian perlu nulis nih, work experience kalian, yang tadi aku bilang nih, di reverse date, jadi dari yang paling, yang paling bagian atas, tuh yang paling recently ya, yang paling sekarang, kalian sedang lakukan, misalkan sekarang lagi magang, tulis lagi magang, di company A gitu, saya lagi magang, saya di sini, statement-nya udah, bla 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 gitu, jadi kalian harus detail, dan highlight, kata-kata, dengan verb gitu, misalkan kayak, atau kayak handle, jangan kayak, walau even kalian magang, nggak perlu juga nih, tips dari aku, nggak perlu bilang kayak support, karena support itu, kurang ya, kurang nge-highlight, kalau kalian tuh, bener-bener kayak, kontribusi lah, di magang kalian itu, gitu. Jadi nanti, kalian perlu nih, maksudin, secara detail and concise tadi, tentang, work experience-nya, dari yang paling pertama itu, yang mana teman-teman, yang terbaru ya, nah kemudian, sampai yang paling, lama nih, cuman, tips dari aku juga, nggak perlu semuanya, semua work experience itu, di input ya, jadi kalau misalkan kalian, gitu, misalkan job requirement-nya itu, buat, tadi aku bilang, kayak web dev, apa apa, dan, kamu pernah experience, jadi barista gitu, itu juga nggak perlu, itu nggak perlu di input, di work experience, di bagian sini, itu nanti bisa kalian input, di, kayak, interest, kayak gitu, atau mungkin, di kegiatan lain, yang kalian lakukan, di hobi, mungkin, bisa kalian masukkan, kayak gitu ya teman-teman, nah, lanjutnya, ya itu ada, selanjutnya ada, skills and achievement, kalian masukin nih, kalau kalian bisa, bahasa asing, bahasa lain, atau bisa, hal-hal, misalkan kalian semua kan, background IT ya, rata-rata, kalian bisa masukin nih, di luar background IT gitu, misalkan kalian bisa, bisa desain apa gitu, yang nggak ada hubungannya sama IT, boleh nih, dimasukin, nah, tapi lebih bagus lagi, kalian tuh masukin, skills and achievement, yang sesuai sama, job requirement, yang sedang kalian apply gitu, nah, di sini, nggak boleh, ini ya, nggak boleh, ini udah kebilang, integrity, comfort, jadi kalian tuh, nggak boleh berbohong, tentang skills sama, abilities kalian, itu lah, memang kalian, nggak bisa, yaudah, nggak perlu ditulis, kalau kalian, seakan-akan kalian tuh bisa, misalkan kalian, background IT, tapi kalian, terus di sini, kalau kalian tuh, jago digital marketing gitu, kalian nggak perlu tulis, kalian jago digital marketing, nanti kan bingung ya, kalau misalkan nanti, kalian beneran dites gitu, pada saat interview, tentang digital marketing, kalian nggak bisa, itu akan sangat, sayangkan banget, mungkin bisa jadi, interview kalian gagal, atau fail, yang karena, tadi problemnya gitu, kalian, kelihatan lah, kalau integrity kalian tuh, kurang gitu, nah, kemudian nih, kalian bisa tulis interest kalian nih, interest itu yang relevan, relevan sama jobnya, atau juga, relevan sama, diri kalian sendiri, seperti apa, dan, sesuai sama apa yang sedang, company cari gitu, nah, interest ini juga bisa jadi, discussion, yang bisa, diobrolin lebih dalam lagi, pada saat nanti, HR interview, gitu, kemudian, lagi nih, reference, kadang-kadang kan, ada ya, yang nulis kayak, reference, manager dari, my ex company, bla 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 bla, gitu, langsung kalian tulis nih, nama manajer siapa, terus, kalian tulis juga, nomor teleponnya, emailnya, itu sebenernya, nggak perlu ya teman-teman ya, kita no need to, input di reference, di dalam CV, atau resume kita, jadi, kita terus menulis aja nih, reference available, upon request, gitu, jadi, kalau emang nanti, dibutuhkan dari HR-nya, untuk minta referensi dari kalian, kalian bisa kasih itu, lewat personal kah, apa-apa, dan sebelumnya, harus, minta izin dulu nih, sama reference-nya, akan kita berikan, gitu, jadi kan nggak bisa ya, kenapa sih, kok, nggak boleh sih, kok input reference gitu, kok harus, boleh-boleh, upon request, gitu, ya karena sebenarnya, kita akan melik personal information, dari, orang yang kita, input, kontaknya tersebut, gitu, kan kasihan ya, CV itu kan, kalian pasti kan, akan subar CV itu, nggak, cuma satu pampen nih, tapi itu banyak pampen, kasihan dong, kalau mereka harus, merasa kayak, dirugikan, walaupun misalnya, niat mereka baik ya, untuk membantu, tapi kan, akan lebih baik, kalau memang, secretor-nya itu yang minta, gitu, atau HR-nya yang minta, karena kadang, nggak semua, kok kita akan minta, gitu, reference-nya bagaimana, itu nggak semuanya ya, nggak semuanya, secretor-nya akan, akan minta, referensi dari kalian, gitu, kemudian lanjut nih, oh ini udah ya, lanjut lagi, nah, kalian harus keep it concise, by using clear spacing, sama bullet points, jadi kalau kalian nih, sometimes, ada lah ya, aku lihat CV-CV, yang masih banyak banget, kayak, pakai, bar chart, atau kayak pakai, bintang-bintang, gitu lah, kayak elemen-elemen, gitu, nah itu sayang banget, tipiknya gitu, yang pertama, itu nggak ETS friendly, dan yang kedua, itu tuh, nggak, nggak, nggak objektif ya, nggak sesuai sama, nggak menjelaskan gitu, kalau misalkan kalian tuh, emang bisa skill itu, jadi kayak gimana sih, kan cara menjelaskannya, tanpa harus menggunakan elemen, seperti itu, kalian bisa, mendetailkan, tadi seperti aku bilang, kalian bisa mendetailkan, mungkin kayak, oh gue tuh bisa loh, kan kalian tulis nih, misalkan hard skill, soft skill-nya, misalkan teamwork, kalian bisa ngejelasin disitu, secara detail, sama concise, kalau misalkan kalian tuh, bisa loh, teamwork gitu, gimana sih, orang ngejelasinnya gitu, kalian bisa ngeritain, secara singkat ya, tentang pengalaman kalian, diorganisasika, atau pengalaman kalian, saat magangkah, yang menjelaskan, kalau kalian tuh, memang bisa, teamwork kalian sih, memang bagus, seperti itu, jadi nggak perlu lagi, yang menggunakan kayak, bar chart, atau elemen-elemen, yang itu akan, nggak akan kebaca, kalau di ATS mesin, nah, nah ini tuh, this type of CV, itu nge-layout, semua potensial employers nih, jadi kan kayak, sebagai recruiter, kita tuh juga senang gitu, kalau ngeliat sih, itu yang enak dilihat gitu, enak dilihat tuh, means that, it's detailed, clear, and simple gitu, tapi isinya tuh, bergobot gitu, isinya tuh, berisi, jadi bukannya simple, tapi ya juga kosong, atau bukan yang rame gitu, ada banyak elemen, ada warna-warni, color tuh, itu nggak perlu ya, itu juga, pertama sih, kadang somehow males banget, bacanya gitu, sama kayak misalkan, warnanya biru muda nih, bagi luarnya, terus kayak, warnanya warna putih, itu kan sakit banget ya, dibacanya gitu, itu akan menyusahkan banget, sedangkan kita cuma punya waktu, nggak nyampe 10 detik, untuk screening CV kalian, gitu, jadi kayak, kalian memang harus measure, manfaatin banget, waktu 9 detik itu, untuk bener-bener memberikan, your best CV lah, jadi kalian bener-bener harus, selling diri kalian tuh, sebaik mungkin, dalam CV tersebut, gitu, nah kemudian nih, nama dokumen, ini juga, bagus nih, nama dokumen tuh, kalian contohnya nih, bisa tulis kayak, Dian, Pertiwi, Perikulum Vitae, atau Risomi, gitu, atau mungkin tulis juga, untuk jobnya apa, disitu, misalkan, IT apakah gitu, jadi jangan tulis kayak, CV dokumen doang, atau mungkin ada yang tulis kayak, dari template dia buat CV, gitu ya, jadi akan lebih baik, kalau kalian tuh, attention to detail, tau lah mana yang harus, ditulis, di input, jadi ini akan memudahkan, recruiter juga nih, untuk, ngeliat, file-file yang sebelumnya, yang sebelumnya mungkin, kalian pernah ngelolos nih, gak call file, terus kita pengen cek lagi nih, kan kadang-kadang, kita ingat ya, nama-namanya, kalau CV yang mau impress itu, kadang kita ingat, namanya siapa gitu, kita akan bisa mudah banget, untuk nyarinya gitu, dan nge-contact kalian lagi, gitu, nah, kecuali, job sama CV-nya nih, ada requirement sendiri, dari, recruiternya, misalkan kayak, dia butuh cover letter, sama CV, nah, kalian tuh bisa memudahkan, recruiter, dengan cara kayak apa sih, dengan cara, kalian compile, semua jadi satu gitu, misalkan kayak, fpdf, gitu, jadi itu akan, mempermudahkan, recruiter, dan juga akan mengutuhkan kalian, jadi kayak, ini next step, kalian gak akan diminta lagi, untuk, saya minta file kamu deh, yang untuk pdf, itu kan akan, buang waktu kamu juga ya, kalian bisa ngurusin, hal-hal lain, mungkin kayak prepare buat interview, tapi harus ngurusin ini lagi, tentang dokumen, tuh, kemudian nih, tips lainnya dari aku, tips lainnya dari aku itu, kalau CV itu bagus nih, phone itu Ariel, Calibri, atau TNR, Georgia, atau Halpetica, Halpetica ini baru ya, ini kayak, belum lama sih, aku dengar, tuh ada research yang, HR itu lebih tertarik, sama phone yang Halpetica, kalau sekarang gitu, kalau kalian mau gunain lain, juga boleh banget, ini phone ini tuh, phone clear, detail dan simple, enak dibaca gitu ya, terus kalian juga harus, use phone size-nya tuh, gak jauh dari, between 10 atau 12 nih, karena, 10 atau 12 itu tuh, kecil, tapi, masih bisa dibaca gitu, jadi jangan nanti, ada yang 16 semua gitu, terus tuh kegedean banget ya, itu akan bener-bener, nyamping CV kamu, atau ada yang kekecilan banget, sampai susah dibaca, itu juga sayang banget ya, ini kan waktunya, cuma sedikit nih, nah kalian harus bener-bener, konsisten juga nih, nulis phone-nya, jadi jangan ada nanti, di paragraf pertama, phone-nya yang kecil, 10 nanti di paragraf kedua, phone-nya 14 kah, sedangkan phone 14 atau 16, itu kan untuk kayak, judulnya, atau kayak, atau kayak sub-subnya gitu, nah kemudian, kalian harus avoid bar chart, yang tadi aku bilang, atau percentage skills, logo, ini logo juga gak perlu, karena ini logo, grafik gambar, ini tuh bisa, gak ATS friendly, kayak gambar-gambar apalah, yang unik-unik gitu, atau karakter spesial, atau tambahan, ini juga, ini, akan, udah akan kebaca ya, di ATS friendly gitu, jadi kayak, kalau misalkan itu, memang gak perlu banget, untuk kalian input, gak usah di input, karena, itu gak akan jadi penilaian juga gitu, untuk, memperlihatkan, apakah sih kita, dalam konsep, atau enggak gitu, kemudian nih, kalau kalian pengen, pakai foto gitu ya, pengen input foto, make sure kalian, berikan foto terbaik kalian, gitu, ya, jadi gimana sih foto terbaik, fotonya tuh, gak perlu yang formal banget, kayak, merah, background merah, atau background biru ya, itu teman-teman ya, gak perlu ya, karena foto background merah, atau biru, itu biasanya, itu digunakan, itu akan kita minta gitu loh, nanti, di saat, memang kalian, sudah offering matter, kita pasti akan minta, kalau memang kita perlu butuh, dan perlu kita akan minta gitu, nah, kalau enggak, untuk CV aja, atau responde ini, kalian bisa nih, foto yang casual, tapi yang professional, jadi misalkan kayak, pakai-pakaiannya rapih nih, dan, dan, udah, kalian udah terlihat good looking lah, kalian boleh tuh foto, atau make, make your extra effort lah, pokoknya, untuk memberikan, impression yang bagus nih, kepada recruiternya gitu, nah, selesai itu, apa nih, kalau buat fresh graduate, atau untuk teman-teman yang masih kuliah, boleh banget nih, buat good portfolio, jadi, portfolio sudah diprojek kerjakan, atau kuliah, itu mungkin, sifernya kalian bisa jabari nih, sifernya seperti apa gitu, jadi, porto ini, juga selain CV, kalian juga harus punya portfolio yang bagus, yang sesuai sama, interest kalian masing-masing gitu, kalau misalkan, selanjutnya, soft skill, jadi, portfolio ini juga pasti, akan memperlihatkan soft skill, dan hard skill kalian, nah, hard skill ini, proofnya melalui apa sih, melalui portfolio, gimana caranya, itu akan menyesuaikan dengan interest kalian, misalkan kalian, di bidang kayak web dev ke, ya kalian, buat tuh portfolio, di bidang itu gitu, itu adalah sebagai proof, atau bukti, kalau kalian nih, emang bisa kok, sebagai web development gitu, aku bisa kok, kayak coding bisa, yaudah, buktinya apa, proofnya apa, ya, proofnya nih, bisa melalui, porto, karena, at the first time, recruiter itu, sama dengan kalian itu, kita kan gak saling kenal ya, jadi kita tuh butuh, caranya gimana sih, untuk kalian, kita bisa kenal kalian, hanya melalui, CV atau resume saja, ya itu, dengan portfolio gitu, dan soft skill nih, kalau tadi kita bahas hard skill, kita sekarang bahas soft skill, soft skill nih, kalian misalkan bisa, public speaking, atau teamwork, atau leadership, atau mungkin communication, kalian bisa input, dan menjelaskan, gitu, atau menceritakan, gimana sih kok, kalian bisa, bisa bilang diri kalian itu, punya public speaking bagus, gitu, kok kalian bisa bilang, kalau diri kalian itu, punya leadershipness yang bagus, kok bisa ceritain nih, oh dulu saya, kalau sebagai ketua di sumpunan, atau saya sebagai ketua di visi apa, itu kalian bisa ceritain semuanya, jelasin, dengan concise dan detail ya, teman-teman, nah, selanjutnya nih, ada achievement, kalau kalian di kampus, punya, pernah norebitin jurnal, sama dosen, itu boleh banget tuh, di input, karena itu akan jadi nilai plus juga nih, project, project apa yang kalian lakuin, selama kalian kuliah gitu, di event kalian, misalkan kalian ngomong gini, Kak, tapi gimana ya, aku tuh gak pernah, punya project apa-apa, selama kuliah, aku cuman yaudah, belajar aja terus pulang, gitu, yaudah kalian bisa, buat portfolio, gitu, gak apa-apa gak ada achievement, kalian bisa menggunakan achievement itu, di tempat yang lain, misalkan, masih ada waktu nih, kekejar untuk ngikutin, bootcamp, atau seminar, atau volunteer, kalian bisa lakuin itu, sebelum kalian lulus, gitu, jadi setidaknya, kalian tuh punya, nilai jual lain, selain, apa, interes di bidang IT, atau di bidang yang kalian nyati itu, gitu, misalkan kalian parten job kah, sebagai, sebagai apa ya, sebagai freelancer, di bidang IT tuh, kalian bisa input disitu, terus kalau gira usaha nih, yang tidak aku bilang, yang terpenasibkan, maksudnya kayak tadi, kalian bisa input juga, kayak volunteer, kalian pernah, volunteer nih, misalkan di, aksi tukar tanggap, atau dimana, gitu, kalian boleh input disitu, kalau, walaupun itu gak sesuai ya, miliar dan, gak relevan sama, job kalian, kalian gak apa, input aja, itu akan menjadi nilai plus juga, nah, tapi akan lebih baik lagi, kalau kalian bisa input volunteer itu, yang berhubungan sama, job yang lagi, sedang, di open, gitu, misalkan kalian sebagai, apply sebagai digital marketing, gitu, ya kalian volunteernya, kemarin ternyata, sebagai digital marketing, di tempat, di company A, itu boleh juga di input, volunteer di, tempat sosial-sosial gitu, atau NGO, kalian bisa input juga disitu, teman-teman, jadi, input, gak perlu banyak, kalau misalnya kalian punya banyak banget nih, achievement, cukup kasih, achievement yang emang, relevan berarti ya, relevan sama, aku yang lagi dicari sama perusahaan, dan, kalian boleh ambil achievement yang emang bener-bener, bisa untuk di flexing, gitu, jadi sebenarnya, CV ini juga tempat kalian flexing, flexing, tapi juga gak boleh bohong ya, gak boleh kayak, misalkan bilangnya bisa ini, bisa itu, ternyata gak bisa, itu kayak, nanti akan jadi, bumarang sendiri, nanti pada saat interview, gitu, lanjut nih, nah, sebelum kalian, apply itu, CV-nya, kepada company, kalian harus proofread dulu nih, proofread CV kalian, kalian bisa baca dulu, ada yang grammatical error gak nih, ada yang paipo gak, ada yang mungkin gak sesuai lagi sama, apa yang saya lakukan sekarang, kalian boleh nih, tolong teman kalian juga, atau mungkin, kakak atau adek atau saudara, yang bisa bantu proofread, jadi mereka akan, ikut apa ya, ikut ngebaca, dan nge-summarize, apa aja sih yang perlu di-input, atau enggak gitu, intinya mereka bisa menilai lah, sebagai teman gitu, CV kalian yang kurang, apa sih, ini mungkin terlalu too much, oh ini kurang, seperti ini, perlu di-adjust lagi, gitu, jadi sebelum di-apply, kalian harus proofread semuanya ya, jangan sampai nanti ada grammatical error, dan udah terlanjur di-apply, kan sayang, kemudian nih, yang kedua, integrity, no lies ya, nanti kalian, harus tunjukin, kalau kalian tuh udah profesional, sebelum kalian, nge-apply itu loh, jadi kayak, kadang-kadang ada nih, yang kayak mereka enggak bisa, enggak bisa sebenarnya, misalkan, enggak bisa Java, atau software apa gitu, terus mereka bilang, mereka bisa, ternyata pas di-test sama user, waduh, ternyata enggak sesuai, sama kualifikasinya, atau apa yang disebutin di CV, kan itu sayang banget, itu buang-buang untuk kalian, kalian bisa di-blacklist juga, sama company, jadi make sure untuk, ceritakan apa aja, yang memang kalian, bener-bener sudah kalian, pahami gitu, kalau kalian expert di bidang itu, gitu ya teman-teman, terus selanjutnya nih, reference nih, yang tidak aku bilang, harus kamu input nih, kalau beberapa request ya, no need to input, someone personal, details gitu, someone personal contact details, karena sayang banget ya, kayak kasihan gitu, nanti klik semua, contact details sama mereka, dan bakal diri sama orang-orang, yang mungkin, enggak sesuai, atau mungkin yang, enggak pengen diri sama, sama manager, atau orang yang kalian reference itu, gitu, personal detail sekalian nih, harus input, enggak perlu kayak, menjelaskan lagi, tanggal lahir di mana, itu enggak perlu, enggak perlu jelasin juga, alamat rumah secara detail, jadi cukup, domisili, cukup, tanggal lahir enggak perlu, tanggal lahir juga enggak perlu, jadi cukup yang benar-benar personal, summarize tentang diri kalian, nama lengkap, gitu, email sama nomor telepon, anda dapat hubungi, gitu, nah, professionalism nih, di sini juga dilihat ya, teman-teman, kalau bisa, saran dari aku, kalian buat CV sendiri, itu khusus untuk, kalian apply-apply kerjaan, gitu, jadi yang berbau dengan pekerjaan semuanya, internship ke apa, kalau bisa, buat aja email sendiri, gitu, jadi enggak, enggak ketuker sama email-email yang, bakal masuk ke spam, gitu, jadi kan, misalkan kan banyak iklan-iklami di email, atau apps, enggak akan ketutup kan, sayang banget, nah, yang kedua, kenapa harus profesional, karena kadang ada email yang kayak, namanya tuh, lucu banget, gitu, enggak sesuai dengan nama dia, misalkan kayak, namanya, binda, XXX apa, gitu, yang enggak sesuai dengan nama saya, itu kan kayak, kurang menunjukkan kalau kalian kurang profesional, kan, dan kurang serius, gitu, dan kayak, katanya kayak, gimana sih kayak enggak mau buat effort lebih, untuk buat CV aja, atau email aja, sayang banget, teman-teman, nah, kemudian terakhirnya ada background check, jadi background check ini, ini lucu banget, teman-teman, ya, kalian harus aware banget sama background check, nih, kayak di social media kalian, kalau kalian dulu mungkin pernah, kayak, apa ya, mis nulis, gitu, mungkin kata-kata yang hers, gitu, mungkin bisa kalian abus-abusin dari sekarang, karena kadang, ada recruiter juga, nih, yang ngeliat, kalian tuh melalui social media, gitu, jadi, nggak hanya nanya ke referensinya aja, tapi yang ngeliat kalian di social media, gimana sih orang ini, kalau di social media, twitternya gimana ya, isinya apa aja, gitu, Facebooknya kah, gitu, itu akan dicek ya, kadang-kadang sama recruiter, gitu teman-teman, jadi, kalian mulai sekarang harus, aware ya, dan hati-hati, sama apa yang kalian tulis di social media, karena, biasanya kan, nggak susah ya, walaupun udah tidak hapus, tetap mungkin pernah ada yang screenshot, atau apa, jadi, nggak akan pernah bisa hilang 100%, lanjut ya, ini adalah contoh, kurikulum VT, dari salah satu anak, Ustaz Bangalore, yang aku, yang menurut aku, udah lumayan better ya, cuman mungkin masih ada beberapa, kesalahan, atau, yang perlu di adjust lagi, dari CV ini, nah, disclaimer sebelumnya, ini udah aku ganti ya, personal detailsnya, udah nggak, seperti anak, seperti anak yang aku ambil kemarin, nah, kayak disini nih, kalau teman-teman ingat, tadi aku menjelaskan kan, kurikulum VT ini, nggak perlu di adjust lagi ya, kalau perlu dikosongkan aja gitu, nah, dia udah jelas nih teman-teman, dia, udah menjelaskan namanya, secara full name, terus emailnya jelas, terus, nomor teleponnya, dia juga masukin link, disini juga, boleh ya teman-teman, masukin link sama GitHub kalian nih, harus jelas, nah, GitHub sendiri itu, kalau bisa, boleh tuh, saling connect, atau saling follow, sama teman-teman yang punya GitHub gitu, jadi kayak, biar nama-nambah relasi, juga biar nama-nambah kayak, apa ya, nilai tersendiri lah, gitu, nah, kalian sebelum sesudahnya nih, sampingnya kalian bisa summarize nih, nama kalian, tentang personal diri kalian, maksudnya, kalau bisa tulis nih, misalkan Adira, semester 3, undergraduate student, majoringnya apa gitu, kalian tulis, di omiksinya apa gitu, terus kalian tulis nih, personal detail kalian disini, kalau kalian seperti apa gitu, lagi, kegiatannya apa, kuliah kah, atau internship kah, atau sedang berperjaka gitu, kalian tulis juga, kalian interestnya kemana gitu, itu perlu ya, itu perlu ditulis, kalau saya kegiatannya ini, saya interestnya di bidang, oh data mining, dan machine learning, tulis, kalau interestnya kemudian digital marketing, atau IT, atau yang spesifiknya apa, front end, kalau sudah tulis tuh, saya interest ke bagian, front end, atau back end, nah kemudian, kalian tulis nih, selanjutnya, work experience, nah dia udah bener ya, si Adira, kalau mereka, kalau dia tulis dari yang paling lama, dulu nih di bawah, kemudian sampai yang paling terbaru, aku tulis sendiri, tulis nih, sebagai apa, misalkan kayak, disini kulis sebagai solution, video maker intern, di ruang guru, tulis juga, bener, ini bener banget ya, tulis, jangan lupa tulis tuh, lokasinya di mana, kalau lokasinya di overseas, tulis, misalkan di Singapura, tulis, misalkan di Bandung, tulis di Bandung, gitu, tulis juga, achievement kalian, atau apa yang kalian lakukan, list tuh, yang bisa di highlight, dia kayak, produce more than 40, 400, 50 video online, gitu, kalian bisa tulis nih, ini, gitu, sebagai achievement, atau mungkin kalian kayak, achieve, bla bla bla, gitu, in one month, itu bisa kalian tulis juga, nah, jadi lebih ngedetailin ya, secara concise, ini yang aku lihat, dia udah lumayan concise, yang gak terlalu banyak, didetailin, dan isinya langsung to the point, gitu, kemudian selanjutnya ada, organization experience, nah, organization experience, sama nih, tulis dari yang paling lama juga, sama ya, di reverse, seperti yang work experience, yang paling lama, sampai yang harusnya, yang paling terakhir, gitu, tulis, misalkan sebagai event division, di mana, terus menjabat sebagai apa, di mana kah, di University of Indonesia kah, atau mungkin, di luar kampus kah, gitu, jadi kalian harus, prepare, untuk nulis ini semua, dari reverse ya, dan harus menjelaskan, itu dengan semisal, kemudian selanjutnya nih, education, nah, kalau, dia kan punya nih, education selain, kuliah S1, selain bachelor, dia tulis nih, yang profesional, kayak, di data camp, gimana kah ini dia, di fullstack Bangalore kah, kalian bisa tulis nih, di fullstack Bangalore, terus belajarnya apa aja, gitu, disitu, kalian bisa tulis, kalau mungkin kalian punya achievement, data Bangalore, misalkan, kepilih sebagai, kepilih sebagai kandidat, yang mendapatkan beasiswa, boleh nih ditulis, gitu, untuk beasiswa dari, fullstack Bangalore, nah, tulis juga, kalian, bachelor degree-nya dimana, oh, misalkan di UI, nah, kalau kekurangannya, ini yang perlu di adjust, dari Adira adalah, dia kurang untuk menjelaskan, majoring-nya aja sih, majoring sama GPA-nya, jadi, kalau, sama GPA teman-teman ini, lumayan ya, boleh banget di input, gitu, boleh banget di input, untuk memudahkan, rekrutannya juga, gitu loh, misalkan GPA-nya, 3,3, tulis di sini, majoring-nya apa nih, matik-matik, tulis majoring matik-matik, GPA-nya 3,3, gitu, statement-nya, lalu statement-nya, tulis juga, dari yang paling lama, sampai yang paling recently, ya teman-teman, kayak misalkan ada, scholarship LPDTK, atau misalkan kalian, pernah ikut, SL future leader, terus terpilih, kalian boleh tulis nih, teman-teman, boleh input lah, apa aja sih, achievement yang kalian punya, selama kalian kuliah, dan selama kalian, membership, atau magang, atau bekerja, gitu, boleh tulis ya, kemudian untuk, personal skills, ini berarti kayak, soft skills, sama hard skills, ya teman-teman, kalian boleh tulis nih, apa yang kalian bisa di sini, software kan, misalkan kayak impala, atau apa nih, boleh kalian input, nah, tapi nih, baik lagi, kalian harus input sama, skill yang emang bener-bener, kalian kuasai ya, atau kalian expert, di bidang itu, jadi jangan sampai, kalian tulis, cuman ternyata, pada saat, kalian interview, sama user, kalian di tes, ternyata, kalian gak bisa-bisa banget, gitu, cuman tau-tau aja, gitu, jadi harus, setidaknya memahami lah, memahami apa yang kalian tulis, dan sesuai, nanti pada saat technical, kalian bisa, gitu, kemudian selanjutnya, nih, language, kalau kalian punya, kalian berbahasa, selain bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa ekos, kalian, boleh nih, misalnya kalian bisa Spanish, tulis Spanish, kalau Englishnya, Fanny, tulis, gitu, jadi biasanya Indonesia, English, atau lagi bahasa lain, itu asing, tulis aja, teman-teman, itu akan menjadi nilai tambah, untuk, CV atau resume, nih, kalian, gitu, selanjutnya, ini adalah contoh, dari CV yang udah bagus, ya, nah, tentunya nih, dia menggunakan nama panjangnya, nih, full name-nya ditulis, gitu, kemudian mobile number-nya, email-nya, semua gak ada grammatical error, dari CV-nya sendiri, ini gak bikin pusing, ya, dari color-nya juga, dia berwarna, cuman, tidak colorful, yang sampai bikin sakit mata, gitu, kan, nah, ini cocok nih, kayak, background-nya putih, terus, kalau misalkan, jadi kan karan aku kan putih, atau black and white aja ya, karena itu bagus, gak apa-apa gitu, kayak yang seperti itu, kalau misalkan kalian bosan, maksudnya cuman black and white doang, boleh nih, diganti kayak dia nih, education-nya, diganti dengan color yang lain, boleh banget ya, cuman color-nya ini, harus sama tonenya semua, jadi jangan, ini biru, misalkan, ini pink, ini biru, ini yellow, gitu, jangan kayak gitu ya, itu warna-warna juga, itu akan, apa ya, gak enak bikin, sisi kalian itu tidak menarik, gitu, nah, kayak education, dijelaskan nih, dimana, dinanyang, atau misalkan di, Obrawi Jaya kah, atau misalkan di Telkom, gitu, kalian tulis nih, dimana nih, Telkom, Bandung, gitu, kalian tulis nih, bachelor of apa, terus second major-nya apa, atau major-nya apa, terus juga nih, achievement-nya selama kuliah apa, dari tahunnya, tahun kalian masuk, selama tahun kalian lulus, itu apa, gitu, tulis ya teman-teman, ini harus detail, itu penting banget, ditulis gitu, kapan kalian masuk, kapan kalian lulus, atau expected, lulusnya kapan, gitu, nah, terus juga nih, terus ini ya, ini yang tadi sama ya, ini kalau misalkan, kalian punya pengalaman exchange, boleh nih, kalian tulis juga, exchange-nya dari tahun berapa, dari bulan apa, dari tahun berapa, gitu, boleh tulis ini secara detail, terus selama exchange, apa aja, statement yang kalian dapati, gitu, boleh ditulis ya teman-teman, disini, jadi education itu, harus detail, kalau misalkan kalian punya, misalkan kalian ada yang master juga, tulis juga master, gak kan lagi undergraduate, apa, master, ditulis aja disini, misalkan dari tahun 2020, sampai resen nih, gitu, masih master, tulis gak apa-apa, itu kan akan menjelaskan, kalau kalian tuh punya kegiatan, selain, kerja misalkan, itu ya teman-teman, nah, academic project, kalau kalian pernah nih, ikut project dalam, ke kampus atau kuliah, boleh ditulis, atau misalkan, punya nih project, selain di academic, itu juga boleh di input, tapi, project yang relevan ya teman-teman, relevan sama, requirement dari job accounting, yang kalian apply, gitu, jadi jangan input, ada apa, project yang sebenarnya tuh, gak relevan sama, apa yang, kalian, apply di company tersebut, gitu, misalkan kalian, projectnya, tentang, apa ya, tentang parten kalian nih, sebagai barista, gitu misalkan, sedangkan, kalian ngelamar ya, sebagai bagian front end, apakah itu relevan, gitu, kalau menurut kalian itu, kurang relevan, jangan kalian input, itu ya teman-teman, selanjutnya nih, internship experience, nah, boleh-boleh, ini tulis, ini internship ini, penting ya teman-teman, jadi teman-teman yang masih, kuliah sebelum pernah internship, tulis banget gitu, usahain dari sekarang, sebelum lulus, harus punya, experience internship nih, karena internship ini, sebagai nilai jual kalian juga nih, nilai jual yang, lebih baik ya, di atas, di atas GPA sih sebenarnya, tapi lebih baik, dibanding GPA aja, gitu, jadi kalau cuma GPA aja yang bagus, terus, magang yang gak ada, itu mungkin, mungkin, kalau emang bener-bener laki, itu akan dipik, ya, atau akan masuk, kalau screening, cuman kebanyakan, kebanyakan, rekrutan itu, lebih suka, pas graduate-nya, dengan pengalaman magang, gitu teman-teman, jadi GPA, selain GPA yang harus bagus, internship experience, itu juga minimal, satu atau dua, dua lah, biar lebih kuat ya, teman-teman, nah, kemudian, jelasin juga nih, dalam internship-nya, di company-nya apa, terus sebagai apa, misalnya, sebagai operation process, department intern, kalian tulis, tahunnya kah, dari tahun Januari kah, 2020, sampai, ya, Januari 2021 kah, kalian tulis nih, dengan detail, gitu, terus kalian harus, detailin juga nih, secara concise, apa aja sih, yang kalian lakukan, dalam internship kalian itu, statement-nya apa, gitu, itu kalian tulis, gitu ya, teman-teman, tulis dengan verb, terus tulis dengan concise, dan detail, terus juga, tulis dengan, kalau bisa, dengan kalimat yang persuasif, ya, jadi, bisa langsung kehalat, dan kebaca, kalau emang, kalian tuh, first video-duit gitu, dengan pengalaman, gitu, kemudian, work experience-nya nih, kalian bisa tulis tuh, gimana kah, kamu tanya, terus ada aku bilang, statement-nya apa, kalian input disini, gitu, kalau gak ada statement, gimana, yaudah, tulis aja, detail kalian tuh, biasanya, work day-to-day work, itu seperti apa, dalam company tersebut, gitu, kalau bisa nih, misalnya kalian sekarang, belum ada, internship, internship, nanti, misalkan, kalau internship tuh, kalian harus ada yang kalian achieve, misalkan kalian achieve target, atau handle sendiri, itu adalah suatu bentuk achievement, yang, yang bisa kalian input dalam CV atau resume kalian, itu teman-teman ya, nah, aktivitas nih, dalam kampus, gitu, misalkan, sebagai ketua, vice president dari himpunan, itu boleh juga ditulis, kalian masukin achievement-nya apa, manage apa, habis itu, buat project apa, dalam waktu, sekian, sekian bulan kah, langsung kayak goal, gitu, tulis semua kalian, assignment kalian, sama kalian, apa namanya, melakukan, melakukan, apa sih, klub itulah, melakukan kayak organisasi, gitu, di aktivitas dalam kampus, mungkin ada yang, aktivitas di luar kampus, itu juga boleh di input, gitu, itu akan menambah nilai, nilai jual kalian ya, dalam CV, gitu, cuman, balik lagi, kalau bisa, relevan dengan job requirement-nya, gitu ya teman-teman, work experience juga, work experience itu harus relevan, dengan sama, job requirement, yang sedang open itu, yang sedang kalian apply, jadi, jangan yang kalau gak sesuai, terus kalian input, kayak, ada pertanyaan dari kalian, terus gimana kak, kalau misalkan saya bisa coding, cuman saya belum pernah nih, belum pernah, dapat kesempatan, untuk internship, atau kerja, sebagai, web dev, atau sebagai, member bawah dengan, IT background lah, tapi saya pernah bekerja, sebagai coding teacher, itu kan relevan juga ya, coding, tapi kalian sebagai teacher, nah, kalian bisa nih, tulis di, internet, atau, atau tulis di, di esikman yang lain, gitu, kalian interestnya, ke bagian, teaching gitu, nanti, dia bagi esikman yang lain, kalian buat, takat lagi, kalian bisa tulis tuh, disitu, kalau kalian itu, pernah, menjabat sebagai, atau pernah, freelance, atau misalkan ngajar, sebagai coding teacher, di company A, gitu, nah, kemudian tulis lagi nih, yang selanjutnya, skills, tidak aku bilang ya, language-nya, kalau kalian bisa, selain bahasa Indonesia, tulis aja di sini, karena jadi, level plus juga ya, digital skill, apa nih, misalkan selain IT lah pokoknya, selain software, boleh tulis aja di sini, kalau memang, kalian bisa, Photoshop gitu, misalkan, atau Office, atau Excel, gitu, kalian tulis aja ya teman-teman, kemudian, hobi dan interest ini, kalau bisa, kalian tulis juga yang relevan, dengan background kalian ya, misalkan background kalian, IT nih, terus hobinya kayak, oh saya suka coding, terus suka coding, tiap seminggu, tiap malam gitu, tiap malam saya suka kayak, brainstorming, sama obo, apa-apa, jadi kalian bisa tulis dengan concise, detail, dengan bahasa kalian sendiri, itu, kalau interest dan hobi kalian, ini masih relate loh, masih relevan sama, job yang sedang kalian apply sekarang, gitu teman-teman, nah lanjut ya, nah, udah ada linkin tips nih, teman-teman, kalau ada punya linkin, atau yang belum, mungkin sekarang bisa buat linkin, ya, jadi di linkin ini, ada banyak cara untuk branding, nah, cuman kalau kurang lebihnya, secara general, ini dia nih, tips-tips untuk branding di linkin, nih, yang pertama, kalian bisa optimize, profile search-nya, di headline, kalian bisa tulis nih, keyword-nya apa, misalkan, Rafi, CEO at XYZ Company, tulis aja di situ, atau nggak kayak Rafi, IT, developer, atau apalah, gitu, front-end engineer, at PT XYZ, gitu, kalian tulis aja di situ, nanti akan banyak banget, dari situ yang nge-search, dan mungkin akan pengen connect sama kalian, gitu, itu jadi salah satu cara kalian, untuk branding diri kalian sendiri, di linkin, teman-teman, nah, kemudian nih, setelah itu, biasanya kan di linkin kan di bagian, sampingnya gitu ya, ada kayak, di bawah, ada kayak summarize, kalian bisa summarize, diri kalian tuh, sama kayak yang di CV, mungkin kurang lebih, atau, mungkin agak dibedakan sedikit, juga nggak masalah ya, cuman, kalau bisa, ada summarize tuh, lebih baik, teman-teman, itu bisa menambah, kayak, orang yang, kayak, visit linkin kalian, tuh bisa tahu kayak, oh, mungkin dia orang seperti ini ya, gitu, person-person seperti ini ya, interestnya ke bagian, ke bidang ini ya, gitu, ya, jelasin nih, kalian siapa, terus kayak, apa yang sedang kalian lakukan sekarang, interestnya apa, gitu, kegiatannya apa, itu boleh disummarize, di dalam, di dalam linkin kalian tuh, di bawahnya, di bawah kloka, biasanya ada kan ya, nah, di highlight tuh, apa yang perlu disummarize tuh, di highlight, ya, komplain, unplugged simennya, sama, simennya, habis itu, kalian harus, avoid jargon, kalau misalkan, tadi di CV juga nggak boleh pakai jargon ya, kalau bisa di linkin juga, jangan pakai jargon, karena, jargon itu, karena CV itu, CV dan linkin itu bedanya, kalau CV mungkin, nggak semua akan bisa ngelihat ya, kalau linkin itu kayak live CV, jadi CV yang, semua orang bisa lihat, gitu, ini kalian nggak perlu masukin jargon ya, karena nggak semua orang, jadi, background sama, sama kalian, gitu, nah, kemudian ada prepare, profile foto sama covernya, jadi kalian bisa nih, put your extra effort lah, untuk, profile foto sama cover, gitu, kalau bisa, nggak perlu pakai background yang, kayak yang tadi aku bilang, merah atau buru, gitu, pakai aja foto yang case low, tapi professional, gitu, terus dengan lighting yang bagus, senyum, terus, jangan pakai selfie, atau apa lah, yang kalian paham itu, mungkin kayak, isinya muka, cross up semua, itu jangan lah teman-teman ya, kalau bisa, pakai foto yang lebih profesional, tapi casual, gitu, terus cover sama image itu, di belakangnya, di background, itu kalian bisa, yang relate sama, background kalian, dalam pekerjaan, misalkan IT, apa nih, yang relate nih, mungkin kayak gambar-gambar, coding-codingan, itu bisa kalian masukin, atau misalkan kayak, kalian digital marketing, bisa masukin, adalah sama digital marketing, gitu, nah kemudian nih, setelah itu ada, kalian boleh, di customize nih, link-in URL-nya, bisa kalian customize, jadi lebih singkat, dan bisa di edit lagi kan ya, sesuai, dengan nama kalian apa, gitu, terus kalian bisa, pilih, skill-nya seperti apa nih, kalian bisa, input, atau milih, skill apa aja, yang perlu kalian input, maksudnya di dalam, link-in kalian, gitu, apa-apa yang perlu, yang sebenarnya, yang perlu dan yang gak perlu, di input, gitu, misalkan kalian punya banyak skills, tapi banyak juga yang gak relevan, jadi yang gak relevan, itu gak perlu ya, di input, gitu, di portfolio, GitHub kah, kalian bisa masukin ya, dalam link-in, kalian harus set, kalau emang pengen, link-innya ini, branding-nya bagus, gitu, kalian harus set, profile-nya itu ke public, gitu, jadi semuanya, semua orang bisa connect, bisa visit kalian, gitu, jadi banyak orang yang lebih, injet lah, injek sama, link-in kalian, link-in kalian, jangan lupa juga buat, participate, dalam grup, jadi kalau misalkan di link-in, ada grup, atau ada, konten yang di share, sama, teman-teman link-in yang lain, kalian boleh nih, kayak share, komen, di like, gitu, jadi, itu lebih apa ya, meningkatkan, kalau kalian tuh, bisa terlihat, gitu, sama yang lainnya di link-in, di branding-nya dapet, kan, gitu, jadi orang kepo, kayak, ini siapa sih, Raffi, komen terus, ini kepo, ah, gitu, pengen connect, ah, gitu, jadi itu bisa meningkatkan, engagement kalian ya, teman-teman, nah, kemudian, kalau emang ada yang connect, nih sama kalian, accept aja, semuanya, nggak apa-apa, gitu, buat menambah, kayak connection, mungkin, di lain waktu, itu akan menjadi, milih plus, milih plus, dan keuntungan untuk kalian sendiri, gitu, mungkin mereka bisa nge-share, job-job yang kalian ternyata butuhkan, atau apa, kayak, we never know, ya kan, nah, kemudian nih, bisa ask for recommendation nih, dari atasan kalian, atau mungkin, dosen ke, atau mungkin teman sendiri, teman satu grup, satu kelompok kuliah, gitu, boleh nih, minta recommendation dong, buat bikin gue, endorsement, gitu, boleh ya, minta tolong, gitu, teman-teman caranya, nah, kalau nih, udah complete semua, udah kalian lakukan, terus kalian, konsisten melakukan ini, ya, kalau harap sih, kalau nggak salah ya, biasanya sih bagus nilain-nilainya, bukan nilainya, maksudnya, pada akhirnya mereka tuh punya, kayak, connection yang banyak, terus, kayak, jadi, punya, koneksi sebagai, bukan koneksi di link-in aja ya, menambah teman, gitu, ke teman sebagai koneksi teman, terus, kayak, kita jadi lebih tahu, banyak, aja sih, job yang dibuka, gitu, jadi, kayak, peluang kita untuk cepat dapat, bukan cepat saja, lebih cepat lah, dapat, kekerjaan tuh, lebih banyak, di-branding, kita tidak branding, link-in, gitu, karena aku ngerasain sendiri ya, kalau si, kalau link-in itu nggak lebih branding, atau kita kayak, nggak kelihatan hidup nih, di-link-in, kayak, nggak pakai foto, gitu, atau jarang nge-like, atau jarang nge-post, atau jarang, konek-konek ke orang-orang, nggak mau branding, itu akan lebih sedikit sih, tahu tentang, job apa aja sih, yang dibuka, atau kayak, info apa aja sih, yang mungkin, kayak, saya ketinggalan nih, gitu teman-teman, nah kemudian, apa sih, bedanya, kalian tahu nggak, teman-teman ada yang tahu nggak, bedanya HR interview, sama user interview, mungkin kalian bisa baca ya, di sini nih, nah, kalau HR interview itu nih, biasanya di tahapan pertama, teman-teman, tahapan pertama, tuh jadi, biasanya setelah kalian, screen CV nih, lolos, sekalian psikotest, lolos juga, nah, biasanya tuh kita, bakal, ngurit kalian untuk, di interview, nah, kalau HR interview itu, biasanya tuh, pertanyaannya lebih personal, kayak personal, tentang diri kalian, kayak kegiatan kalian, kayak, work experience tuh, kalian tuh dulu tuh, bagaimana, gitu loh teman-teman, kayak, kalian nusun dari apa, kayak organisasi kalian, apa yang kalian ikuti, gitu loh, lebih ke arah situ ya teman-teman ya, nah, kalau untuk, dari user interview sendiri, biasanya ini, kalau udah sampai tahap ini ya, congratulations teman-teman, udah dekat sama tahap offering nih, biasanya nih, kalau udah user interview ini, udah cocok-cocok kan teman-teman, karena user itu, yang nantinya, akan jadi atasan kita, biasanya sih gitu, akan jadi atasan kita, nah, akan, kita akan kerja di under, bawahnya mereka lah, nah, kalau user itu, biasanya lebih, teknikal, lebih teknikal, dan lebih dalam, untuk nggak tahu nih, kalau kalian nih beneran, dari yang CV kalian tulis, apakah benar, sesuai dengan, teknikal yang kalian punya, nah, itu akan dites biasanya, sama user, tuh, biasanya pertanyaannya juga, lebih detail, dan lebih teknikal, gitu ya, kalau user ya, jadi kalian udah mungkin, sampai sini udah paham ya, perbedaannya, kalau interview sama user tuh, biasanya tuh, tahap akhir, gitu, tahap akhir interview tuh, sama user, biasanya, kalau HR itu, biasanya interview yang pertama, itu sama HR, gitu, jadi kalau misalkan, kalian, dalam waktu, dua minggu nih, udah interview sama HR, belum ada panggilan, boleh tuh, kalian follow up, ke HR-nya, atau recruiter-nya, bisa melalui email, ya, dengan sopan, di jam kerja, gitu, boleh email, tanya, follow up, tentang, kelanjutan kalian, apakah saya lolos, dan bisa masuk, untuk user interview, gitu, nah nih, ini hal-hal, apa aja yang perlu kalian, prepare nih, sebelum interview, nih, yang pertama, kalian perlu research, company sama interviewersnya, nah, kalian perlu tahu nih, kalau company reputation-nya tuh, seperti apa ya, misalnya kalian, ngelamar di, di suatu KAP gitu, kalian perlu tahu nih, KAP ini, reputation-nya gimana ya, oh, working culture-nya seperti apa ya, orang-orangnya kayak apa ya, environment-nya, apakah sehat, gitu, apakah, apakah work-life balance-nya bagus, gitu, kalian perlu tahu nih, perlu research dulu lah, dari sisi company, sama interviewers sendiri, ini kalau kalian tahu ya, kira-kira siapa yang bakal interview kalian, tuh, kayak, fasilitasnya apakah, apakah fasilitasnya, itu dapat menunjang, kalian, kalau nanti kalian sebagai employee di sana, tuh, kemudian, practice nih, practice, jawaban yang, biasanya ditanyain, kayak, tell me about yourself, itu kan biasanya, udah latihan ya, udah banyak banget tuh, kalian bisa googleing, atau misalkan kalian cari di youtube, misalkan tolong teman kalian, tuh kayak, role player, role player sebagai interviewer, gitu, sama candidate, kalian bisa saling, tanya tuh, sesaling kayak, tanya common-common question, yang biasa ditanyain sama, HR, sebenarnya saat kalian interview, kayak, kenapa kamu tertarik, untuk apply di company ini, kan, kalau kamu tanya, tanya nih, kamu tahu dari mana ya, company ini, jangan jawab kayak, saya lagi bisa ngiseng aja sih, kak, buka, cleanse, gitu misalnya, saya bisa ngiseng, buka LinkedIn, eh, terus ada, yaudah, jangan jawab kayak gitu ya, teman-teman ya, kayak, jawab aja secara profesional, gitu, even emang, misalkan, alasannya seperti itu, jawab aja, karena emang, kalian sebelumnya, sudah tertarik dengan company tersebut, nah gitu, jadi kan, sebagai reporter, kita juga bisa menilai, kalau kamu tuh bukan, bukan kayak, yang penting, apply aja gitu, kamu adalah kandidat yang, possible gitu, untuk menjadi employee gitu, dengan jawaban yang profesional, dan precise gitu ya, teman-teman, kemudian nih, selanjutnya, sebelum interview, kalian harus plan nih, sebelumnya, di hari sebelumnya nih, bagi baju apa ya, udah tahu gitu, pakai baju yang profesional, dress yang profesional gitu, meja kah, gitu, atau mungkin, pakai kerudung yang mana kah, gitu, atau mungkin rambut saya, harus diapain ya, biar terlihat rapih, dan profesional, nah seperti itu teman-teman ya, kayak even kalian, interviewnya secara online, nah kalian tetap harus profesional nih, atas sampai bawah, jangan atasnya aja, tapi bawahannya, kayak percana pendek gitu, kan kita gak pernah tahu ya, kalau nanti ada kejadian apa, yang mungkin, bisa kelihatan tuh, kalau percana pendek gitu teman-teman, jadi, kalian tuh bener-bener kayak, well prepared gitu loh, untuk interview, walaupun, celana kalian nih, bawahan kalian gak kelihatan, kalian tetap, apa ya, menunjukkan, kalau kalian tuh punya integriti gitu loh, integriti tuh ada, saya tuh effort loh, walaupun ini online, interviewnya, saya tetap praktis gitu, sebagaimana interview, kalau offline gitu, nah, ini kalian harus attend, early, and prepare, jadi, kalau bisa datang sebelum, jam dimulai, misalkan, kalian interview di jam 13.00, kalian tuh prepare tuh, 15, eh prepare, apa namanya, kalian udah datang, udah sampai di tempat offline, atau mungkin udah, masuk Zoom kah, atau masuk Teams, 10 atau 15 menit sebelumnya, gitu ya teman-teman, jadi, terlihat ya, kalau kalian disini, sangat antusias, dalam interview gitu, kemudian, pada saat interview nih, ini adalah, apa aja yang perlu kalian, lakukan pada saat interview, nah, kalau pertama itu adalah, articulate your answer, jadi, misalkan kalian nih, kayak cemas gugup, itu wajar ya, dalam interview itu, pasti ada rasa, cemas gugup, nah, kalau misalkan kalian, cemas tuh gugup, kalian bisa kayak, mungkin coba olah nafas, atau mungkin kayak, bener-bener ditata dulu nih, dalam pikiran gitu, kalau kalian akan ngomong apa ya, kalian bisa coba ngomong, pelan-pelan, jangan terburu-buru, bisa atur nafas kalian, atau mungkin kalian bisa, minta ya, it's okay loh teman-teman, buat kalian semua tuh, minta ke recruiternya, atau interviewernya ini, untuk kayak, pause sebentar, atau stop sebentar, selama satu menit gitu, 31 atau satu menit lah, untuk apa, untuk kalian kayak, olah nafas gitu, atau untuk pikirkan, kira-kira apa yang akan saya jawab ya, supaya apa sih teman-teman, jadi kalau misalkan kalian, udah minta pause gitu, atau nggak ada jeda sebentar, mungkin jawaban kalian tuh, akan kayak, nggak sesuai gitu, sama apa yang ditanyakan, sama interviewernya gitu, kan sayang ya, waktu untuk interview itu kan nggak lama, mungkin sekitar 15 menit, itu udah maksimum, 15 atau 20 menit ya teman-teman, jadi manfaatkan, waktu 15 sampai 20 menit itu, untuk memberikan jawaban yang terbaik, dan concise teman-teman, jadi kalau misalkan kalian ada cemas nih, cemasnya tuh bisa, kayaknya nih cemasnya bisa, ini deh, rusak jawaban-jawaban, yang bakal, saya sampaikan gitu, boleh tuh, sebentar ya, saya untuk, untuk pause gitu, satu menit, atau setengah menit, tuh, kalian coba, atur pola nafas, untuk coba mikirin apa yang akan dihampaikan, seperti itu teman-teman, nah selanjutnya nih ada eye contact, ini eye contact tuh perlu banget ya teman-teman, even melalui online, atau zoom, atau Teams, kalian perlu nih, sesekali, atau boleh terus-terusan juga eye contact, pada saat kalian, ngobrol dengan recruiternya, atau dengan interviewnya itu tersebut, eye contact ya, ini eye contact itu penting banget, offline apalagi ya, lebih penting ya, mungkin kalau online kan agak susah ya, kelihatan eye contact penggarnya, nah, harus make sure nih, kalau eye contact itu ada, dan, jawaban kalian tuh, terartikulasi gitu, nah, kalian juga harus beware, with your body language, sama hand movement, nih, jadi kalau misalkan kalian, pada saat kalian, apa ya, sedang interview gitu, kalian cemas gitu, terus tanpa sadar, kayak garu-garu kepala, apa ya gitu, itu, itu kalau bisa, kalian harus aware nih, benar-benar harus fokus, kalau, oh saya tuh lagi interview loh, saya nggak boleh nih, kayak, memperlihatkan, body movement yang, nggak apa ya, nggak terlihat profesional gitu, jadi memang, harus, body language-nya sama movement-nya itu, harus profesional ya, teman-teman, tapi dengan relax ya, relax, tapi profesional, jadi, interview ini sebenarnya, dibawa relax aja, santai, nggak perlu ada yang ditakutin gitu, karena nggak mungkin juga lah ya, kayak, kalau kalian salah, kita kan nggak mungkin kayak, ah salah nih, jawabannya harusnya nggak kayak gini gitu, kita nggak mungkin seperti itu, jadi kita pasti akan, dengan senang hati, mendengarkan nih, jawaban-jawaban kalian, karena pasti kan, dari semua kandidat, mereka punya jawaban yang berbeda, ya kan, kalian harus, put your extra effort gitu, untuk, masih juga nih, create, first impression, pada saat interview, jadi pada saat interview ini, dari detik pertama, kalian buat CV, dengan kalian datang interview, berikan lah, first impression yang bagus nih, teman-teman, kayak, datang untuk waktu, berpakaian yang profesional, rapi gitu, ya, kalau bisa pakai parfum, walaupun kalian online, pakai deh gitu, untuk nambah, nge-boost semangat ya, saking kalian tuh, mungkin memberikan impression yang bagus gitu, terus kalian juga, prepare nih sebelumnya, apa aja sih, strength sama weakness, weaknesses kalian nih, apa aja, biasanya akan, sesekali akan dibahas ya, kita kayak pengen tau nih, kalau menurut pendapat kalian pribadi, kalian tuh, strength-nya apa sih gitu, business-nya tuh apa sih, sebenernya nih, untuk menjawab, question, kalian bisa menggunakan metode star, jadi metode star ini, biasanya tuh digunakan, sama pada saat kalian, interview nih, bisa pada saat, biasanya sih pada saat, interview pertama ya, sama HR gitu, tanya tentang work experience kalian nih, jadi kalau saat itu, situation, yang bisa describe nih, kejadian atau situasi, yang pada saat itu, kalian alami, kalian bisa, bisa kalian lanjutkan dengan testnya, kalian, apa yang kalian selesaikan, dari situasi tersebut, action-nya seperti apa, terus abis itu, kalian bisa tulis di action tuh, lebih detail, lebih spesifik, apa action yang kalian ambil, untuk menyelesaikan, tugas dan situasi tersebut gitu, kemudian yang terakhir adalah result, jadi result-nya itu ditutup dengan, semua nih, jadi situation, next action, apa sih hasilnya, kalau aku tuh pakai itu teman-teman, nah jadi sebenarnya, metode tuh ada banyak ya, untuk answer question itu, cuma salah satunya dia star nih, star-nya yang, yang lumayan lah, lumayan sering dipakai, dan, biasanya dijadikan kayak acuan gitu, sama para interviewer, nah, star ini emang ada, biasanya lebih banyak di HR ya, yang pertama, karena mungkin, yang user ini, belum tentu ada, tapi walaupun sesekali ada ya, cuma karena, yang user ini lebih teknikal, jadi kalian harus tetap, siapkan nih, gimana sih cara, menjawab dengan star gitu, kalau ini sebenarnya kan, lebih kayak, cerita kalian, pengalaman kalian kan ya, dulu waktu magang kah, atau mungkin mengikuti organisasi kah, atau mungkin waktu kalian kerja kah, kalian bisa jelasin nih, kalau star tuh kayak gini gitu, eh kalau star tuh, saya tidak langsung, seperti ini jawabannya gitu, teman-teman, nah, kemudian, kalian harus, keep answer kalian tuh, concise dan fokus gitu, nah ini gak apa nih ya, it's okay to pause and stop, ya tadi aku bilang ya, teman-teman, jadi, gak masalah kalau kalian cemas gitu, biar fokus, kalian bisa minta izin, atau, cukup kayak, berhenti sebentar ya, sejenak, sekitar 30 detik, atau 1 menit paling maksimum gitu ya, mungkin nanti, interviewernya, juga pasti akan memahami, kalau kalian, wajar ya, kalau kalian lagi cemas gitu, jadi mereka, kurang lebihnya pasti akan paham kok, sama situasi yang sedang kalian hadapi, gitu, nah, kemudian, setelah interview nih, inilah hal-hal yang harus kalian pahami, setelah interview, jadi, tadi, sebelum interview udah dibahas, terus, pada saat interview, kalian sudah paham ya, kurang lebihnya, nah, after interview ini, juga perlu diperhatikan lagi, teman-teman, jadi kayak, apa aja sih, after interview, yang perlu kalian, jalanin gitu, atau yang perlu kalian lakukan, gitu, kalian bisa follow up nih, by email, ke interviewernya, atau mungkin ke recruiter kemarin, tanya, itu, gimana ya, kemarin, interview saya, gitu, apakah saya, saya dapat kabar, untuk, untuk, untuk user, kata nih ya, gitu, boleh bertanya, dengan sopan, dan profesional, yang melalui email, kalian boleh juga nih, send thank you letter, dan follow up, individually, kepada recruiternya, gitu, kalian bisa, minta, kontak personalnya aja, gitu, kalau misalnya, rekwiternya kasih, kalian kontak personal, WhatsApp, atau telegram, atau mungkin email pribadinya, boleh nih, kalian kirim thank you letter ya, kayak, thank you ya, maka udah gak sisa pun, sampai tahap, kalau interview ini, makasih banyak, gitu, boleh banget, kalian tuh akan jadi, nilai plus ya, di hati, rekwiternya, gitu, nah, udah semua nih teman-teman, kira-kira, gimana nih, semangin lama ya, udah semua, nyata, sampai, terakhir, iya, nah, lupa bermanfaat ya teman-teman, bermanfaat, pasti, jika banyak, saya, kita udah tau sekarang, pemilihan huruf dan warna, di CV juga itu, sangat penting ya teman-teman, walaupun itu hal-hal kecil, tapi harus diperhatikan, iya, betul banget, walaupun hal kecil, kita harus kayak, attention to detail, Pak Fitri, itu, nah, untuk teman-teman, yang mau bertanya, boleh banget, link yang udah disediakan ya, di sito.com, nah, iya, udah ada nih, di kolom chat linknya, silahkan teman-teman, untuk yang mau bertanya, daging, daging, aduh, ayah, teman-teman, disclaimer ya, jadi kalau kalian, kayaknya mungkin ada yang beberapa, yang belum aku sampaikan ya, kayak tadi, barcode, itu sebenarnya, aku gak tau sih ya, kalau barcode itu bisa, masuk gak sih ke ATS friendly gitu, kayaknya, anak IT lebih paham deh, cuman kalau misalkan ternyata itu, barcode WhatsApp itu, gak bisa, di scan, oleh, apa namanya, ATS machine, kalian gak perlu input ya, cuman kalau misalkan kalian, ngirim CV-nya melalui email, gitu, langsung ke HR-nya, atau rekruternya, atau company-nya, boleh banget tuh, pakai barcode, karena itu akan memudahkan banget nih, untuk rekruter, dan juga memudahkan kalian, gitu, teman-teman, jadi mungkin yang nge-wegrina itu, lebih paham deh, gitu, lo Kak Fitri ngerti gak? kalau yang barcode tadi, yang soal barcode, ada beberapa sih Kak, yang emang gak bisa, gitu-gitu ya, iya sih, berarti, barcode boleh lah ya, kalau misalkan untuk, ngirimnya lewat email, gitu ya, boleh banget, berarti kalau lewat third party, kayak link-in gitu, gak bisa ya Kak? ada, tergantung sih Kak, tergantung company-nya, kalau sekarang, oh gitu, berarti teman-teman bisa adjust aja nih, perlu pakai barcode, untuk company apa, atau apa, gitu ya teman-teman, nanti cari tahu dulu, perutamaannya, oh oke, nih ada pertanyaan nih Kak Fitri, boleh aku jawab langsung, boleh, silahkan dipilih, nih, bolehkah satu CV, untuk banyak loang pekerjaan, gitu ya teman-teman, oke teman-teman, jadi kalau sebenarnya CV ini, lebih baik, kalau misalkan, relevant di bidang yang sama nih, di IT, tapi dengan job requirement yang sama, ya itu silahkan aja, gak apa-apa gitu ya, cuman kalau untuk cover letter, sebisa mungkin kalian tuh, buat cover letter yang, berbeda untuk setiap company, gitu, jadi isinya tuh beda, gitu, jadi kan jangan sampai kalian, kirim CV, atau cover letter, semua break sama, gitu, send all, jangan ya teman-teman, ngeri ada kayak grammatical error, atau typo mungkin, harusnya nyebut company A, malah kalian sebut company B, gitu, terus kemudian, kalau untuk bidang IT ini, mungkin kan nggak, IT kan ada banyak ya, spesifiknya, kalian harus lihat juga nih, job requirement-nya apa, gitu, kalau memang sesuai, sesuai sama, di job abeningnya, mungkin, bisa tuh, bareng tuh CV-nya, kayak sama gitu, beda-beda dikit lah, cuman kalau, saran aku ya, lebih baik CV itu dibedakan, dalam setiap, job-job yang sedang open, gitu, kalau aku pribadi, seperti itu ya, misalkan kayak aku nih, backgroundnya psychology, aku interest ke HR, sama education, jadi aku, ngebedain dua CV itu, walaupun, ke bidang yang HR, aku, di tiap company yang beda, aku tetap apply dengan, CV yang kurang lebih, mirip, tapi tetap beda, gitu, teman-teman. Terus apa lagi ya, oh, cara lolos CV dengan, ATS score height, nah, yang tadi aku bilang nih, kayak, presentation, apa sih, presentation skills, gitu-gitu, tuh nggak perlu ya, kayak, bar chart, tuh nggak perlu, kayak tadi nih, barcode nih, boleh kalian, suruh-suruh lagi ya, karena aku sendiri, aku masih belum paham, kalau barcode ini bisa, lolos apa nggak, gitu, ini kalau teman-teman, mungkin di sini ada yang tahu, kalau barcode bisa lolos apa nggak, boleh nih, di infoin ya, lewat chat, gitu, jadi biar teman-teman yang lain tahu, nah, apalagi ya, kalau educationnya tidak sesuai, dengan requirement, boleh ganti, nggak usah diisi, tapi diganti dengan book yang pernah diikuti, oke, nah ini ya, kalau menurut aku educationnya tetap harus di input ya, teman-teman, event kalian itu, misalkan bukan, nggak sesuai, nggak apa-apa, input aja, gitu, jadi kan bisa diduktikannya dengan apa, dengan porto tadi, yang aku bilang, gitu, nah, kalau misalkan porto kamu nih, udah menunjukkan, walaupun kamu misalkan jurusannya, kayak aku nih, misalkan psikologi, tapi kamu nggak bisa, tapi kamu, eh, terima kasih ke bidang IT, gitu, terus kamu pengen apply di bidang IT juga, nggak apa-apa, masukin aja jurusannya psikologi, GPE-nya segini, sekalian masukin nih, portfolio kalian tuh yang bisa, ngasih proof, kalau kalian tuh emang, bisa loh di bidang IT, gitu, bootcamp, bootcamp juga tulis aja, tulis boleh itu, bootcamp tuh kayak, sertifikat, gitu-gitu, tulis aja, masukin aja, tapi tetap harus yang relevan ya, oke, kalau GPA kurang dari 3, lebih baik ditulis atau nggak ya, kalau kamu merasa kayak proud dengan GPA kamu, boleh kamu tulis gitu, nggak juga nggak apa-apa, cuman, kadang ada baiknya GPA tertulis, untuk memudahkan recruiter juga, kan kamu pasti sebelum apply, tau nih, misalkan GPA aku, GPA aku misalkan 2,9, terus minimalnya, dalam job yang harus aku apply, itu 3,00, aku akan secara, secara apa ya, secara inisiatif, tau gitu, kalau aku lah, kayak nggak bisa nih, masuk sini gitu, yaudah aku nggak akan apply gitu, jadi kalau bisa, nggak apa-apa, GPA di ini aja, di input gitu, itu akan memudahkan kamu juga, cuman kalau kamu kayak, merasa nggak nyaman, untuk nge-input GPA-nya, yaudah nggak usah, jadi kayak, sebenarnya untuk GPA itu sendiri, akan lebih baik kalau di input ya teman-teman gitu, cuman itu, preferensi pribadi sih, tergantung kamu juga, kamu lebih comfort, gimana nih, apakah di input atau nggak gitu, lebih baik buat sendirinya, reward, kosong atau pakai tempat, ini maksudnya apa ya, oh CV ya, dari website juga udah bagus sih, aku pernah, tau deh, kayaknya itu website-nya aku lupa ya, apa, itu juga udah lumayan, lumayan ini ya, ATS friendly tuh, jadi udah nggak ada bar, itu simple, enak dibaca, clear, concise, boleh tuh kamu, pakai yang dari website gitu, tapi baik lagi ya, harus di proofread, sebelum kalian apply gitu, jadi sebelum kalian apply, proofread, terus coba, kasih CV kalian ke teman kalian, atau ke kakak kalian, atau siapapun deh, boleh ke dosen juga, kalau dosen yang mau, untuk nge-proofread CV kalian, boleh banget tuh, minta saran dan, masukkan, apa aja sih yang harus di improve, atau di update dari CV saya gitu, cuman kalau prefer lebih baik kemana, senyamannya kamu aja, kamu lebih nyaman menggunakan, oh iya tuh ya, Kenobi bisa tuh, bisa pakai Kenobi, misalnya kamu lebih nyaman menggunakan website, boleh tuh, kamu pakai website, kalau aku lebih nyaman, buat sendiri deh, lewat work gitu, boleh juga gitu, jadi, kalian yang bisa aja sendiri deh, karena kalian yang paling paham kan, kalian lebih, enak pakai yang mana gitu, intinya sebenarnya semuanya sama aja kan, ujung-ujungnya poinnya, untuk mendapatkan CV yang ATS friendly, untuk pengalaman, apakah ditulis yang masih ada, keterkaitannya dengan kerjaan yang dilamar, iya, 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 betul, ditulis yang ada, keterkaitannya dengan kerjaan yang dilamar, kayak, kalian sebelum offline, juga harus benar-benar baca ini, secara detail ya, requirement-nya itu seperti apa, terus, kalian bisa nih, nulis, nulis, iya, nulis di CV kalian, CV kalian itu sesuai kah, dengan, dengan job yang kalian lamar gitu, pengalaman kalian seperti apa, tulis itu yang amal, relevan ya teman-teman gitu, boleh tulis di bagian work experience, berarti, jadi kalau misalnya kalian lamar IT, tapi misalnya, background-nya sebagai, apa ya, safe gitu, di suatu restoran, kan gak relevan ya, teman-teman, kayak, yang seperti itu, yang gak relevan, gak bisa ditulis, itu, kalau job street itu, setauku, mereka lebih prefer yang ITS friendly sih, karena itu masuknya juga, karena pasti banyak ya, itu kan kayak job street, clean, yang seperti itulah, itu banyak banget pasti dalam, satu hari CV yang masuk, dan gak mungkin itu akan, di screening manually gitu, pasti nanti yang screening juga, bisa pusing ya, screening ratusan CV dalam satu hari gitu, atau ribuan CV yang masuk, kayak itu pasti pakai machine V ya, jadi kayak, better emang walaupun itu pakai machine atau enggak, better buat aja CV yang emang, ITS friendly, yang kayak tadi udah aku sampein tuh, yang gak ada bar chart gitu, itu sih, biasanya yang gak lolos, biasanya ada yang ada seperti itu, kayak simbol-simbol, grafis apa, yang sebenarnya, non-need to input gitu, dalam CV, karena sebenarnya enggak, itu enggak jadi nilai juga, nilai tambah juga, enggak gitu, sayang banget kan, kalau misalkan CV kamu, yang sebenarnya berisi nih, terus jadi harus, enggak kebaca, hanya karena masalah itu aja, saya bukan lulusan IT, tapi udah pernah magang, dan ikut pelatihan, mau jalani proyek, apa itu bisa menjadi pembantu latar belakang pendidikan, iya teman-teman, enggak apa-apa ya teman-teman, kalau misalkan kalian itu, kayak switch carrier gitu, enggak, bukan dari lulusan ITK, atau akistika apa, enggak apa-apa, kayaknya tadi, jawabannya udah aku jawab ya, ini ya, boleh banget kalian, untuk tulis aja, apa namanya, latar belakang pendidikannya tadi, untuk tulis aja, enggak apa-apa, tapi kalian, masukin ke portal, jadi itu gunanya portal loh teman-teman, untuk kayak, ngasih proof nih, kalau kalian itu, emang bisa kok, di bidang IT gitu, buat kayak, hubnya lah, apa, mungkin kalian bisa buat web, web kalian, personal web gitu, masukin linknya, taruh di CV, jadi nanti HR, atau recruiter bisa, buka sendiri linknya, dan ngeliat nih, oh emang dia bisa ya, coding, oh dia emang bisa ya, walaupun dia, bukan background IT, dia bisa loh coding, atau bisa loh, misalnya nih, atau apa gitu, oke, Kak, satu pertanyaan lagi, pertanyaan lagi ya, oke, yang mana ya, Kak, kalau email, yang memakai angka, misal, apakah itu tergantung, oh termasuk, kategor yang kurang baik, oke teman-teman, sebenarnya bukan kurang, nggak baik, atau baik gitu ya, jadi kayak, kalau bisa, kalian buat aja gitu, email khusus, untuk apply-apply kerjaan, atau yang terbau dengan kerjaan gitu, jadi kalau misalkan nama kalian, Dian Ayu Pertiwi gitu, tulis aja, Dian Ayu Pertiwi gitu, jadi simpel nih, kalau ini pakai, sampel 21, itu mungkin tanggal lahir kalian ya, itu sebenarnya sih, nggak masalah juga ya, masih bisa, enak dibaca kok, jadi maksud aku, email yang kurang baik itu, kalian pernah, ada nggak sih kayak, kalau jaman-jaman mungkin, tahun kalian SD gitu ya, waktu kalian masih SD, nama-nama di Facebook, itu kan kayak, namanya kayak gitu ya, tulisannya, dengan kayak, double-double hurufnya, nah mungkin, maksud aku tuh yang kayak gitu gitu, misalkan kayak, misalkan nama kalian Ayu, atau nggak Fitri ini, Kak Fitri, Fitri safety yani, cantik banget gitu, at jimmy.com, tapi kayak pakai, angka sembilan lah, gabung-gabung sama huruf, hurufnya gede-kecil gitu, atau nggak kayak ada, aku kayak, huruf-huruf yang kayak, nggak enak dibaca, itu bisa tuh kayak gitu, itu nggak bisa ya, kayak gitu maksudnya, ini kalau yang example 21, ini kayaknya mas Hockler, masih nggak masalah sih, Kak Fitri, ini berarti udah ya, apa lagi? Jadi kita sekarang, selanjutnya ada, CV review ya Kak? Oh iya, iya, aku ingat. Nah iya, sebelum CV review, aku mau ingetin lagi nih, untuk teman-teman semua, kita ada giveaway, di akhir acara, caranya kalian, memfoto, atau men-screenshot diri, kalian sedang mengikuti, short cam kami, upload ke Instastory, lalu tag ke Instagram, at fullstack bangalor, dan at fitri cat gati. Oke, ini untuk CV review-nya, teman-teman boleh, raise hand, untuk yang mau di-review CV-nya ya Kak, nanti Kak Dinda bakalan milih, siapa yang mau. Iya boleh, boleh. Ini teman-teman yang mau di-review CV-nya, raise hand ya. Muhammad Tomi ini Kak Fitri, boleh langsung di-review, berarti ya? Iya, Kak Muhammad Tomi bisa langsung share screen, tolong kasih info, sama Muhammad Tomi. Bentar Kak, boleh ini enggak, boleh ganti device dulu, re-login. Oke. Iya, soalnya CV-nya lagi di laptop, sekarang pakai hape. Oke, gimana Kak Dinda? Mungkin mau di-review yang lain? Oh iya, boleh nih, kalau ada yang lain mungkin, yang bisa duluan. Kak Agus Syarif tuh, raise hand. Boleh, boleh. Kalau udah banyak ya? Mungkin bisa. Iya, siapa duluan tadi ya? Agus Syarif ya? Boleh Agus Syarif, kalau udah paper boleh. Agus itu baru Tommy ya. Oke, Tommy. Agus Syarif, boleh di-share screen, kalau udah ada si ping-nya? Kalau Kak Agus. udah bisa belum, Kak? Kalau Kak Agus tadi, Kak Agus, gimana ya? Mungkin kita ganti lagi ya, Kak Dinda? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo, tadi siapa lagi nih? Yang udah prepare deh, teman-teman, kira-kira yang bisa langsung share screen gitu. Langsung share screen. langsung open mic aja. Ngomong aja ya, Kak Fitri. Saya udah, ini. Boleh, Kak udah ready nih. Oh iya, tadi siapa tuh yang open? Tuh yang open. Raka-Raka. boleh-boleh Raka. Boleh di-share. Raka, silakan. Udah kelihatan. Udah kelihatan, Kak? Sorry. Gimana, Kak? Udah. Ini si tegamu cuma segini aja, risuminya. Oh. Oke, banyak banget ya. Raka, kalau aku boleh tahu, kamu lulusnya tahun berapa ya? Aku belum lulus sih, Kak. Giber 3 tahun. Semua hari. Kamu bisa tulis nih, kalau kamu masuk ke tanggal. Gitu. Oh, di sini ya? Iya, tulis nih. Mesti kurang lengkap ya. Terus, ini untuk CV kamu, risuminya panjang banget, Raka. Terlalu banyak. Oh iya? Iya. Sini punya waktu 9 detik doang. Ini kepanjangan banget. Mesti kamu bisa, ini kan dia di sebelah kiri ya. Kamu nanti bisa, kalau kamu pakai desain, atau risuminya itu kan bisa dia lebih kayak, lebih mepet lagi gak sih? Jadi ini banyak banget space kosong. Ini bisa di, mungkin kayak, ini ability tools bisa sama work experience nih, samping-sampingan gitu. Jadi bisa mempersempit itulah space-nya. Tapi so far, kalau misalnya fontnya dikecilin atau sempit gitu, emang gak ngeganggu mata HR recruiter-nya ya? Bukan fontnya dikecilin, maksud aku, kalau kamu, ini kan kayaknya dia semua di sebelah kiri ya, di left ini ya kan. Kalau kamu buat dua role gitu. Di banyak yang ini kan, masih kosong. Terus kayak, freelance kamu nih, banyak banget ya. Kamu input aja, mana yang paling kamu ini deh, mana yang paling, ada, ya new, atau mungkin yang disitu kamu ada statement-nya gitu. Oke. Terus ini juga, describing work experience-nya juga gak perlu, ini banyak banget ya. Kamu masukin aja pokoknya, yang mana yang lebih, bisa kamu flexing lah gitu intinya. Oke. Jadi gak perlu semuanya, udah tulis gitu. Ini sampai berhalaman-halaman, ini berapa halaman nih? Kayaknya empat deh. Oh iya banyak banget. Kamu masih kuliah lagi ya? Iya. Iya kalau experience-nya sih mungkin gak apa ya, experience-nya mungkin maksudnya, kayak udah lima tahun kerja gitu. Itu mungkin biasanya, biasanya tiga atau empat tuh. Banyak lah mungkin. Oke. Jadi kamu mungkin, eh lagi dia tadi belum selesai. Oke. Bentar. Screenshine. Oke. Di halaman dulu. Yang pertama kayaknya. Oh iya oke, mungkin kamu bisa summarize tambahin lagi ya. Kayak interest-nya. Kamu kegiatannya apa gitu. Ini kan interest-nya nih ya. Kamu bisa jelasin interest-nya apa, terus pengalaman-nya, terus tengah lahir gak perlu ya, dimasukin di profile. Oke. Terus, udah sih kayaknya so far itu aja. Aman ya? Aman. Yang paling nanti kamu masukin lebih, di adjust aja, biar gak terlalu banyak halamannya. Oke. Thank you, thank you lo. Oke. Ada lagi siapa lagi? temen-temen. Anissa ya? Satu lagi. Iya boleh Anissa. Banyak yang rice hand. Boleh. Iya banyak banget nih yang rice hand. Aduh, sebat gak ya temen-temen? Kelihatan belum, Kak. Iya udah-udah. Oke. Boleh agak bawahan lagi? Di scroll ke bawah? Iya. Iya, iya. Di situ. Oke. Oke, ini bagus ya. Cuman kayak terlalu colorful. Kalau menurut aku ya, terlalu colorful sih. Kayak kamu bisa buat lebih simple aja warnanya. Mungkin kamu bisa pakai dua ton aja gitu loh. Sama, ini ya. Mungkin kamu bisa, oh kayak organization-nya, kita dijelasin aja nih, 2019 sampai kapan itu. Tambahin. Career, professional career. Oh iya, ini kayak gini nih contohnya nih. Masukin nih, 2019 sampai present gitu. Training. Ya, udah bagus sih. Oh, udah. Udah bagus kok. Salsa. Sama ini, Kak. Ini emailnya bagus juga. Hmm? Ya? Training ini. Itu kan aku sebenarnya itu cuman ikut kayak semacam apa ya, seminar gitu. Nah, itu ya. Oh, tulis aja seminar gitu. Berarti sebenarnya bukan training kayak training yang berbayar. Biasanya kan ada yang berbayar ya yang kayak 4 bulan gitu. Tulis aja seminar gitu. Itu yang main interest ini, Kak. Untuk main interest-nya ini, kalau misalkan aku mau apply sebagai sekretaris atau sebagai organisasi lagi, itu udah bagus belum sih, Kak? Tidak, tidak. Oh, dikumen reshifting. Bagus sih, tapi boleh nih. Kamu masukin. Kamu ada experience gak di yang sekretaris tadi? Kalau ada, mungkin bisa dimasukin di work experience-nya atau magang. kalau gak ada, gak apa-apa. Bisa kamu masukin aja gitu di achievement. Atau tadi di main interest, personal skills gitu. Buat porto mungkin. Gitu, salsa, Anissa salsa. Kamu buat porto sebenarnya gak harus anak IT aja gitu. Bisa kok kayak yang lainnya bisa buat porto gitu. Kalau kamu berarti interest juga kan ya ke bidang IT. Iya. Mungkin kalau kamu bisa buat landing page, bisa tuh bikin landing page tentang isinya tentang porto kamu. Ntar kamu masukin link-nya gitu ke portfolio. Jadi orang bisa lihat nih event kamu gak pengen sebagai IT lagi gitu. Bisa lihat nih porto kamu ada apa aja di situ. Gitu, Nissa. Iya, makasih banyak. Iya, iya, sama-sama, Nissa. Terakhir ini ya, Kak, satu, silahkan pilih. Udah banyak banget nih, Kak, random aja. Aduh, Kak Fitri deh pilihin. Uzi. Bunyek ya? Lumayan. Punyinya, kayak apa ya, North Pausen nih. North Pausen Halim boleh. Langsung, share screen aja ini. Udah belum? Udah, udah. Oke. Bisa di, ini lagi gak sih, di zoom dikit lagi? Pausen. Oke, oke. Ini udah bagus nih, Pausen. Ini nih, bagus nih, kayak gini ya, ini resuminya. Cuman black and white tuh gak apa-apa gitu. Enak dilihatnya. Coba, di atas dulu, Pausen, mau lihat? Ya, ini nama udah jelas ya. Ada email, ada domesili, metelepon. Ini porto kamu ya, Pan? Iya. Oke, oke. Boleh kayak github gitu, boleh juga di input disini, atau link in juga boleh. Kalau github, biasanya naruhnya dimana? Ya. Naruhnya tuh di, atas sini atau gimana ya? Boleh di atas sini. Oh, disini. Iya. Nanti kamu, oke, abis itu masuk ke Indonesia, kamu tetap di Bandung. Nah, ini nih, kalau masih undergraduate, boleh nih, Oktober 2023, itu kayak di expected 8 gitu. Jadi itu kayak, being transparent lah, sama recruiter-nya. Misalnya kamu ternyata, kita butuh untuk, misalnya kita butuh untuk IT front end, di bulan Juli. Ternyata kamu, lulusnya di bulan apa nih? Oktober gitu. Oh, ternyata kamu masih capable untuk internship aja gitu. Jadi kan, udah transparan dari awal kan. Terus tulisnya juga ya, GPA-nya ya boleh. Ya, ini udah so far, udah bagus sih. Frozen. Untuk biasanya, kalau proyek-proyek dari organisasi, tambahinnya di proyek sini atau gimana? Di sininya ya? Masukinnya di organization project. Gak apa-apa, kalau mau buat sub sendiri, di sini. Atau di sini juga gak masalah. Cuman kayak, kamu mungkin yang paling paham lah ya. Kamu harus, cocoknya udah dimasukin kemana gitu. Bagian apa. Biasanya kalau academic project itu berarti masuknya academic project kan? Atau bukan? Ya, boleh tuh dimasukin di project. Di sini mungkin ada academic project, ada yang di luar academic project gitu. Jadi kayak dua sub gitu. Oke. Udah sih paling gak? Banyak sih paling. Gak ada alamat yang di-share kan? Gila ini. Iya, ini udah ITS friendly tuh. Sepinnya. Itri. Yay. Thank you. Nah, kayaknya kita udah di akhir sesi nih, Kak. Sayang banget padahal masih banyak yang pengen diri. Iya, gimana dong ini? Sian. Mau nanya-nanya atau mau tahu informasi berani, mungkin di Instagram, Kak. Oh iya sih Instagramnya. Itu ya ada tuh Bangalor gitu. Eh, bosak Bangalor. Atau boleh follow Instagram Kak Dinda mungkin. Oke, oke. Instagram aku. Gak doang. Oh, linkin aku Dinda Yupermata. Boleh chat di link in? Cek di link in tuh teman-teman. Dinda Yupermata. Oke. Kak Dinda sebelum kita tutup, kita adain sesi dokumen di sini dulu ya, Kak. Oh iya boleh. Boleh, boleh. Untung ya. Satu, dua, tiga. Ini udah pada open camp semua belum nih? Oh iya, open camp. Iya, belum pada open camp. Kayaknya belum pada open camp deh. Udah-udah. Ini teman-teman berarti banyak kan fresh graduate ya? Masih undergraduate nih. undergraduate nih kayaknya. Banyak yang SMA. Iya, sumpah aku mess banget sih yang SMA. Sumpah kalau lu buat. Nen banget sih. Oke, teman-teman. Gak tolak ya semuanya, kuliahnya. Semoga nanti sikinya banyak berdiri ya sama rekwitter gitu. Satu lagi ya, Kak? Foto. Oke, satu lagi. Satu, dua, tiga. Makasih banyak Pak Dinda atas waktunya atas materi ini sampaikan. Isriya. Sama-sama. Sama Kak Fitri. Makasih banyak juga nih buat teman-teman yang lain. Masih udah hadir pada hari ini nih. Masih pada pengen weekend juga kayaknya ya Kak Fitri. Menghabiskan weekend terakhir. Oke, oke. Jangan lupa absennya ya. iya. Tindah ayo perminta link-in ya teman-teman. Sultan ya. Nah, connect itu di link-in. Oke, see you ya. Terima kasih semuanya. Udah. Udah, aku list duluan ya. Iya, Kak. Oke. Oke, semuanya. Terima kasih. Jangan lupa diisi link absennya dan link feedback-nya. Dan ikutan campaign-nya. Jangan lupa foto atau screenshot diri kalian sedang mengikuti shortcamp kami. Upload di Instastory. Lalu tag ke Instagram at fullstackbangalor dan at Fitri Siap Tiyati. Makasih semuanya teman-teman yang udah nyempatin waktunya untuk hadir. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Saya Fitri Siap Tiyati sebagai moderator. Pamit undur diri. Maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.